Mulai dari ternak sampai dengan hasil olahan makanan sebagai konsumsi sehari-hari. Poultry Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah referensi bacaan yang senantiasa memberikan berbagai macam informasi terkini seputar dunia perunggasan. Poultry Indonesia telah hadir menemani masyarakat lebih dari 39 tahun. Poultry Indonesia pertama kali terbit pada tahun 1979 di Jakarta atas gagasan dari Margi Group dengan asosiasi GPPU Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas. Dan hingga kini, Poultry Indonesia mampu membuktikan eksistensinya dan selalu memberikan informasi yang terbaik, akurat, serta terpercaya untuk pembaca setiap. Setiap bulan, kami hadir dengan beragam topik menarik untuk memuaskan para pembaca dengan informasi terbaru seputar perkembangan industri perunggasan di tanah air. Dalam perkembangannya, Poultry Indonesia juga memiliki unit bisnis lain, yaitu bergerak dalam bidang event organizer yang menyediakan jasa untuk acara unggas, penerbitan, dan juga acara perusahaan. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya, setiap saatnya tim kami turun langsung ke lapangan untuk menemui narasumber dan menggali informasi yang nantinya akan kami hadirkan dalam majalah kami. Kantor Redaksi Poultry Indonesia berpusat di Jakarta. Di sini, seluruh proses pembuatan majalah berlangsung. Mulai dari menentukan ide, diskusi, desain, hingga diputuskan sampai benar-benar layak terbit. Sampai akhirnya, semuanya selesai dan siap untuk dicatat. Kemudian, dapat dibaca oleh masyarakat perunggasan. Majalah Poultry Indonesia hadir di Gramedia dan TGA Bookstore di seluruh Pulau Jawa, Lampung, dan juga Bali. Di zaman yang sudah serba digital ini, Poultry Indonesia juga turut mengikuti perkembangan tersebut. Selain majalah, kami juga memberikan informasi kepada masyarakat melalui jaringan website milik kami. Dalam website ini, pengunjung akan mendapatkan update informasi perunggasan terbaru secara cepat dan praktis. Sekali lagi, industri dan bisnis perunggasan semakin berkembang dengan pesat. Poultry Indonesia akan selalu senantiasa memayuni masyarakat dengan informasi-informasi yang kami hadirkan melalui majalah dan website kami. Dengan cepat, akurat, dan juga informatif. Poultry Indonesia, dunia kami adalah Poultry. Terima kasih telah menonton! Industri dan bisnis yang berhubungan dengan Unggas semakin berhadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah referensi bacaan yang senantiasa memberikan berbagai macam informasi terkini seputar dunia perunggasan. Poultry Indonesia telah hadir menemani masyarakat lebih dari 39 tahun. Poultry Indonesia pertama kali terbit pada tahun 1979 di Jakarta atas gagasan dari Margi Group dengan asosiasi GPPU Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas. Dan hingga kini, Poultry Indonesia mampu membuktikan eksistensinya dan selalu memberikan informasi yang terbaik, akurat, serta terpercaya untuk pembaca setiap. Setiap bulan, kami hadir dengan beragam topik menarik untuk memuaskan para pembaca dengan informasi terbaru seputar perkembangan industri perunggasan di tanah air. Dalam perkembangannya, Poultry Indonesia juga memiliki unit bisnis lain yaitu bergerak dalam bidang event organizer yang menyediakan jasa untuk acara unggas, penerbitan, dan juga acara perusahaan. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya setiap saatnya, tim kami turun langsung ke lapangan untuk menemui narasumber dan menggali informasi yang nantinya akan kami hadirkan dalam majalah kami. Kantor Redaksi Poultry Indonesia berpusat di Jakarta. Di sini, seluruh proses pembuatan majalah berlangsung. Mulai dari menentukan ide, diskusi, desain, hingga diputuskan sampai benar-benar layak terbit. Sampai akhirnya, semuanya selesai dan siap untuk dicatat. Kemudian, dapat dibaca oleh masyarakat perunggasan. Majalah Poultry Indonesia hadir di Gramedia dan TGA Bookstore di seluruh Pulau Jawa, Lampung, dan juga Bali. Di zaman yang sudah serba digital ini, Poultry Indonesia juga turut mengikuti perkembangan tersebut. Selain majalah, kami juga memberikan informasi kepada masyarakat melalui jaringan website milik kami. Dalam website ini, pengunjung akan mendapatkan update informasi perunggasan terbaru secara cepat dan praktis. Sekali lagi, industri dan bisnis perunggasan semakin berkembang dengan pesat. Poultry Indonesia akan selalu senantiasa memayuni masyarakat dengan informasi-informasi yang kami hadirkan melalui majalah dan website kami. Dengan cepat, akurat, dan juga informatif. Poultry Indonesia, our world is poultry. Oke, selamat datang. Saya ucapkan buat Bapak, Ibu, dan peserta yang berbahagia di acara Poultry Indonesia Forum yang sudah mencapai edisi ke-19. Saya mengucapkan selamat datang dan salam sehat untuk Bapak, Ibu sekalian dan mungkin sembari kita menunggu, saya akan menyapa terlebih dahulu para pembicara yang update para pembicara yang sudah atau proses bergabung di forum-forum ini. Pertama, selamat siang. Selamat datang. Assalamualaikum, Prof. Denny. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa kabar? Bapak, Ibu semuanya. Sehat, Prof. Jai? Mas Sandi, sehat. Mas Sandi. Alhamdulillah. Itu yang terhentung. Yang kedua, mungkin Dr. Munawarroh, apakah sudah bergabung? Oh, oke. Mungkin masih dalam proses. Untuk perwakilan dari pemerintahan, Ibu Direktur, Ibu Dr. Nuriani, apakah sudah bergabung, Ibu? Oke, baik. Mungkin masih proses juga. Mbak Bella, apakah bisa kita mulai? Bisa, Mbak Sandi. Kita mulai saja. Baik. Siap, Mbak. Kepada seluruh peserta, diharapkan mempersiapkan diri karena acara akan segera dimulai. izinkan saya membuka acara kita hari ini dengan sebuah pantun. Jadi, ada kertas diberi perkat, kertasnya kuat, dalamnya hangat. Selamat beraktifitas sesuai sahabat. Semoga kita tetap semangat. Selamat pagi. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Senang sekali kami masih bisa menyapa dan dapat bertemu kembali secara virtual dengan seluruh peserta Polri Indonesia Forum. Yang kami hormati pembicara pada acara hari ini, Ibu Dr. Dr. Hewan Nuriani Zainuddin, MSI, selaku Direktur Kesehatan Hewan, Dirjen PKH Kementan RI, Bapak Dr. Dr. Hewan Muhammad Munawarro, MM, selaku Ketua Umum Perhimpunan Dr. Hewan Indonesia, atau PDHI, dan Bapak Profesor Dr. Hewan Deni Noviana, PhD, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB Universiti, dan yang saya hormati perwakilan dari pihak sponsorship yakni PT Carun Fokpan Indonesia TBK dan PT Sefa Animal Health Indonesia, serta Bapak Ibu dan teman-teman peserta webinar yang telah hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa dan dalam seminar virtual Polri Indonesia Forum Series ke-19 ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa, kita sampaikan salawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafatnya di umil akhir nanti. Amin. Nyarobal Alamin. Perkenalkan, saya Bella Fuseria, staf majal Poltri Indonesia yang akan memandu jalannya Poltri Indonesia Forum Series ke-19 yang akan membahas mengenai melihat potensi pelayanan kesehatan hewan jarak jauh. Sebelum kita memulai acara, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama serta kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum ke acara selanjutnya, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara dan tata tertib untuk Poltri Indonesia Forum pada pagi hari ini. Kalau boleh untuk slide-nya. Baik, untuk susunan acara pagi hari ini, tadi kita telah melaksanakan registrasi peserta. Selanjutnya, ada pembukaan acara dan informasi tata tertib Poltri Indonesia Forum seri ke-19. Selanjutnya, akan ada sambutan dari pelaksana tugas pemimpin redaksi Poltri Indonesia yang akan disampaikan oleh Mas Domi Satyananda, SPT. Dan untuk materi pertama, mengenai arah kebijakan pengembangan pelayanan kesehatan hewan di Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Dr. Hewa Nuriani Zainuddin, MSI. Dan untuk materi kedua, mengenai menangkap masa depan pelayanan kesehatan hewan jarak jauh yang akan disampaikan oleh Dr. Dr. Hewan Muhammad Munawarro, MM. Dan untuk materi ketiga, mengenai kesiapan SDM kedokteran hewan dalam penerapan pelayanan kesehatan hewan jarak jauh yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Hewan Denny Noviani, PhD. Dan selanjutnya, akan ada sesi diskusi dan tanya jawab dan penutup. Peserta diharapkan dapat mengikuti seminar hingga akhir acara dan sebagai informasi untuk absensi dan materi akan diinformasikan di akhir acara melalui kolom chat Zoom. Selanjutnya, untuk tata tertib acara, Polri Indonesia Forum menggunakan aplikasi Zoom dengan room khusus yang beranggotakan narasumber, admin, moderator, dan peserta. Ruang diskusi akan dibuka 30 menit sebelum acara dimulai dan peserta diperkenankan masuk melalui link yang telah dikirimkan melalui email. Ketika memasuki room, peserta diharapkan untuk memastikan mikrofon dalam padaan miut. Dan jalannya Polri Indonesia Forum akan dipandu oleh moderator. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan pada chat room dengan format nama garis miring pemateri, garis miring pertanyaan. Contohnya, Sandi, garis miring Bapak Munawaroh, garis miring apa saja tantangan dalam melakukan persiapan pelayanan kesehatan hewan jarak jauh. Dan akan ada giveaway untuk tiga penanya terpilih yang akan mendapatkan spesial gift dari panitia. Sertifikat akan diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian acara dan mengisi absensi di akhir acara. Peserta dilarang untuk mengirimkan pesan iklan atau promo di layar maupun di kolom cap dan panitia berhak untuk menegur hingga mengeluarkan peserta dari ruang diskusi. Peserta dilarang menghidupkan mikrofon saat pemaparan materi dan membuat kegaduhan selama acara berlangsung. Pada akhir acara, peserta diharapkan untuk menyalakan video guna keperluan dokumentasi atau foto bersama oleh panitia. Untuk diketahui, seminar virtual pada pagi hari ini disenggarakan oleh Majalah Polri Indonesia. Bapak Ibu yang terhormat, acara pertama yaitu sambutan dari PLT pemimpin redaksi Majalah Polri Indonesia kepada Mas Domi Satyananda waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Mbak Bella. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah menyebabkan hadir di acara Polri Indonesia Forum ke-19. Perkenalkan, saya Muhammad Domi Satyananda selaku PLT Pemret Majalah Polri Indonesia. Saya juga ingin berterima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan hadir di acara hari ini yaitu Ibu Dr. Dr. Hewan Nuriani Zainuddin MSI sebagai Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bapak Profesor Dr. Hewan Deni Noviana PhD selaku Dekan FKH IPB University. Bapak Dr. Dr. Hewan Muhammad Munawarroh MM selaku Ketua Umum PB PDAI. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang telah berpartisipasi pada acara kali ini yaitu PT Carun Pokpan Indonesia TBK dan PT Seva Animal Health Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati kita bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari satu tahun menimbulkan dampak besar pada sektor kehidupan terkecuali pada sektor pelayanan kesehatan hewan dampak besar juga dirasakan pada pelayanan kesehatan hewan. Menurut survei yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia diketahui bahwa terdapat perubahan terutama dari prosedur pelayanan medik kesehatan hewan selama pandemi COVID-19 terjadi. Beberapa dokter hewan mulai menerapkan pelayanan medik melalui konsultasi jarak jauh atau telemedicine atau secara daring. Dorongan pandemi terhadap penerapan pelayanan kesehatan hewan jarak jauh juga terjadi secara global. Berdasarkan data yang dilansir dari laman healthforanimals.org menjelaskan bahwa jumlah dokter hewan yang menawarkan konsultasi digital atau jarak jauh meningkat 20% sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Apabila dikomparasi dengan kondisi luar negeri melansir dari situs avma.org menjelaskan bahwa istilah telehealth veteriner menjadi sesuatu yang telah marak didengar di negara Amerika Serikat dan merupakan istilah menyeluruh dari semua penggunaan teknologi untuk penyampaian informasi pendidikan atau perawatan kesehatan hewan dari jarak jauh. Telehealth veteriner sendiri dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan siapa yang terlibat dalam komunikasi seperti telemedicine veteriner telekonsultasi veteriner telemonitoring veteriner teleadvise veteriner dan lain sebagainya. Lebih lanjut terobosan pelayanan kesehatan hewan jarak jauh nampaknya dapat menjadi sebuah alternatif solusi dalam menjawab tantangan luasnya wilayah Indonesia serta pembatasan pergerakan manusia imbas dari pandemi COVID-19. Berangkat dari hal tersebut sebagai majalah perungkasan terpercaya Poltri Indonesia menyelenggarakan Poltri Indonesia Forum Series 19 dengan tema melihat potensi pelayanan kesehatan hewan jarak jauh sebagai upaya untuk memberikan gambaran kepada publik mengenai kondisi pelayanan kesehatan hewan di Indonesia dan bagaimana prospek ke depan terkait pelayanan kesehatan jarak jauh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan para narasumber yang sudah berkenan hadir di pagi hari ini. Juga terima kasih kepada sponsor yaitu PT Carun Pekan Indonesia TBK dan PT Sefa Animal Health Indonesia yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Akhir kata selamat menyaksikan rangkaian acara webinar yang sudah kami siapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Domi. Ya para hadirin sekalian kali ini kita menghadirkan para ekspert dalam bidang kesehatan hewan di Indonesia. Semoga dalam seminar kali ini dapat memberikan informasi bagi hadirin sekalian. Selanjutnya Mas Sandi Dwianto selaku tim redaksi Majal Poldri Indonesia akan menjadi moderator pada Poldri Indonesia Forum seri ke-19 hari ini. Kepada Mas Sandi kami persilakan untuk memandu seminarnya. Baik, terima kasih Mbak Bella atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua dan yang paling penting salam sehat. Yang terhormat Dr. Dr. Hewan Nuriani Zainuddin selaku Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Yang terhormat Dr. Dr. Hewan Muhammad Munawarroh Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dr. Hewan Indonesia Yang terhormat Profesor Deni Novyana Dikan Fakultas Kedokteran Hewan IPB University Yang saya hormati perwakilan pihak sponsorship yakni PT. Carumpukan Indonesia TBK serta PT. Eva Animal Health Indonesia serta tak lupa seluruh Bapak Ibu dan teman-teman peserta Faltry Indonesia Forum edisi ke-19 yang berbahagia Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dimana berdekat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di forum ini dalam keadaan sehat walafia Bapak Ibu dan teman-teman yang saya hormati senang rasanya saya Muhammad Sandi Bianto jurnalis majalah Faltry Indonesia bisa kembali hadir menemani Bapak Ibu Semoga tidak menyuruhkan semangat kita pada siang hari ini untuk terus belajar dan berdiskusi terkait banyak hal Bapak Ibu dan teman-teman peserta yang berbahagia saya rasa tema pada siang hari ini sangat menarik dan relevan untuk kita diskusikan bersama di mana kita telah melihat bagaimana pandemi di setiap lini kehidupan tak terkecuali yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah aktivitas pelayanan kesehatan hewan menarik untuk bersama kita melihat bagaimana potensi tantangan hingga masa depan pelayanan kesehatan hewan jarak jauh ini nah untuk itu langsung saja tanpa berpanjang lebar kita mulai materi yang akan disampaikan oleh para pembicara untuk sesi pertama mari kita dengarkan arahan dan materi terkait kebijakan pelayanan hewan jarak jauh yang akan disampaikan oleh dokter dokter hewan Nurian Nizayuddin selaku Direktur Kesehatan Hewan Direkturat Perkarnakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk sebelum menuju ke waktu saya serahkan kepada dokter Nuriani saya cek terlebih dahulu Assalamualaikum selamat siang dokter Nuriani apakah sudah bisa bergabung ya selamat siang halo selamat siang baik mohon maaf halo iya ibu ada problem gak ada ya iya ibu aman ibu sudah muncul ibu oke oke sudah ibu oke sudah siap ibu oke baik pada kesempatan ini ibu dokter Nuriani akan menyampaikan terkait karakter kebijakan pengembangan pelayanan kesehatan hewan di Indonesia untuk waktu sekitar 20 menit ibu semoga cukup monggo kepada dokter Nuriani waktu dan kesempatan saya persilahkan monggo ibu baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua bapak dan ibu mohon maaf karena saya dikondisi di lapangan dalam rangka kunjungan kerja pak menteri pertanian jadi izin saya nanti akan mematikan video dan akan menjelaskan terkait dengan keparan saya yang saya hormati pimpinan redaksi majalah yang saya hormati para panitia penyelenggara seminar virtual kemudian yang saya hormati ketua pbpdhi kemudian yang saya hormati juga bapak profesor yoni dan seluruh apa namanya peserta rapat pada peserta webinar pada pagi disini sudah siang siang hari ini baik bapak ibu saya ingin sedikit men-share terkait dengan paparan yang sudah kami buat sebentar ya bapak ibu apakah sudah belum ya belum terlihat ya masih loading masih loading ya ini kebetulan karena kami masih di jalan jadi sedikit gangguan apa sudah belum saya coba stop lagi saya coba share screen lagi masih masih belum ya panitia sudah ibu ini layar ibu sekarang layar saya kalau ini apakah sudah terlihat sudah ibu ya baik bapak dan ibu semua sorry sebentar jadi pada pagi hari ini kami diminta panitia untuk menjelaskan terkait dengan arah kebijakan pengembangan pelayanan kesehatan hewan di Indonesia jadi bapak dan ibu terkait dengan arah dan kebijakan pelayanan kesehatan di Indonesia sebenarnya peraturan induknya itu sudah ada yaitu undang-undang nomor 18 tahun 2009 Junto 41 tahun 2014 dan kemudian ada peraturan pemerintah terkait dengan PP3 tahun 2017 untuk Otovet kemudian PP47 tahun 2014 kemudian PP95 tahun 2012 serta instruksi presiden nomor 4 tahun 2019 yaitu dimana kita harus mempersiapkan diri terhadap ancaman global lubika nah dari semua PP tersebut sebenarnya masih ada terkait dengan undang-undang cipta kerja kemudian nomor 11 tahun 2020 kemudian juga ada PP nomor 5 tentang penjahatan usaha berbasis risiko dan juga diturunkan di dalam peraturan menteri pertanian nah kemudian disusunlah sebuah rencana strategis Direkturat Jenderal PKH dan kesehatan hewan pada tahun 2020 dan 2024 nah terkait dengan arah pelayanan kesehatan ini yang sudah kita susun dan mungkin ini nanti akan mendapatkan masukan dari Bapak Ibu semua terkait dengan apa namanya kebijakan pelayanan kesehatan secara jauh jadi kalau kita melihat akan kebijakan dan strategi dari Direkturat Jenderal Pesahatan kebijakan juga ada kebijakan 1 kebijakan 2 dan kebijakan 3 ini terkait dengan bagaimana kita melakukan pengelolaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat diantaranya adalah strategi bagaimana meningkatkan status kesehatan hewan dan meningkatkan status kesehatan masyarakat veteriner jadi ini merupakan bagian daripada rencana strategis Direkturat Kesehatan Hewan di dalam Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Bapak dan Ibu sebagai informasi awal intinya kami dari Direkturat Kesehatan Hewan itu memiliki visi untuk mewujudkan Direkturat Kesehatan yang profesional modern maju efektif dan efisien di dalam pelayanan kesehatan hewan menuju status kesehatan hewan yang ideal kemudian misinya adalah bagaimana kita melindungi hewan kemudian melindungi manusia dan masyarakat kemudian bagaimana kita melindungi kehidupan lingkungan ekosistem dan yang keempat adalah bagaimana menjamin kesehatan hewan untuk kestabilan usaha dan berdaya saing kemudian yang kelima yang terkait dengan webinar kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan sistem pelayanan kesehatan hewan yang maju dan modern kemudian yang terenam adalah meningkatkan profesionalisme seluruh aspek kesehatan hewan dan memfasilitasi perdagangan yang aman Bapak dan Ibu ini adalah bagaimana kita membangun area prioritas dari kegiatan kesehatan hewan jadi seperti yang kita ketahui kegiatan kesehatan hewan ini melalui suatu kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dimana di sistem pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan itu ada beberapa kegiatan yang kita senahkan dimana kita perlu beberapa kegiatan selain pengamanan penyakit hewan pencegahan penyakit hewan pengamanan penyakit hewan pemberantasan penyakit hewan kemudian pengobatan penyakit hewan ada beberapa aktivitas yang kita lakukan melalui kegisut kegiatan yang tadi kami sebutkan kemudian di dalam kaitannya dengan apa yang kita laksanakan ini di dalam kaitannya dengan apa yang kita laksanakan saat ini pengobatan hewan yang terkait dengan acara virtual kita yaitu bagaimana kita melakukan tindakan medis yaitu preventif kuratif dan promotif begitu terkait dengan apa yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini nah semua kegiatan tersebut itu dikendalikan oleh suatu otoritas veteriner yang berdasarkan PP nomor 3 tahun 2017 ya dimana ada penentuan otoritas dari masing-masing baik itu otoritas nasional maupun otoritas veteriner kemudian otoritas veteriner nasional yang dalam hal ini ditetapkan oleh masing-masing kelembagaan yang pertama itu adalah otoritas veteriner kementerian yang ada di masing-masing kementerian seperti kita ketahui untuk pelayanan kesehatan hewan ada beberapa kementerian yang pertama adalah kementerian pertanian sendiri kemudian yang ada kementerian kelautan KKP dan yang ketiga adalah ada kementerian KLHK kemudian ada otoritas veteriner konvinsi yang harusnya ditetapkan oleh gubernur kemudian ada otoritas veteriner kabupaten kota dan ada dokter hewan yang berwenang jadi terkait dengan otoritas veteriner ini adalah suatu seseorang atau yang ditunjuk untuk melakukan atau mengambil suatu kebijakan di bidang kesehatan hewan baik itu di otoritas kementeriannya mempun otoritas di provinsi kabupaten dan kotanya kemudian dan di beberapa terkait dengan otoritas veteriner nasional itu adalah pengambil kebijakan tertinggi dalam bidang kesehatan hewan di Indonesia yang saat ini sudah dibentuk terkait dengan otoritas veteriner berdasarkan SK Menteri Pertanian itu ada di Direktorat Kesehatan Hewan dan saya sendiri ditunjuk sebagai otoritas veteriner kalau dokter hewan berwendang adalah dokter hewan yang sekumpulan dokter hewan yang di SK berdasarkan keputusan daripada gubernur pro bupati dan wali kota yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di masing-masing tempat mereka bekerja baik Bapak dan Ibu perlu saya sampaikan di sini bahwa pelayanan kesehatan hewan terdiri dari jasa laboratorium kemudian ada jasa medik veteriner jasa laboratorium itu adalah jasa laboratorium veteriner bertugas untuk melakukan pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner di mana di mana mereka melakukan jasa diagnostik melakukan deteksi penyakit di laboratorium kemudian melakukan pengujian rutin terkait dengan pengujian-pengujian yang dilakukan dan juga melakukan penelitian dan pengembangan kemudian jasa medik itu terdiri dari jasa medik veteriner tentunya juga melakukan pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan di mana kegiatan yang dilakukan adalah melakukan diagnosa dan prognosis kemudian melakukan transaksi terapetik transaksi pengobatan dan lain sebagainya dan melakukan konsultasi kesuan dan pendidikan klien nah hal ini semua tertuang di dalam PP nomor 3 tahun 2017 tentang otoritas veteriner nah Bapak Ibu yang saya hormati pelayanan jasa medik veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktek kedokteran hewan pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan terhadap hewan terestrial satwa liar dan hewan akuatik termasuk dengan rodaknya jadi ini kalau kita baca di dalam PP 3 2019 tentang pelayanan jasa medik veteriner nah kemudian kalau kita melihat pelayanan jasa medik veteriner itu melakukan tadi diagnosis dan prognosis kemudian melakukan transaksi terapetik dan yang terakhir adalah melakukan konsultasi hewan dan pendidikan klien dimana ketika melakukan diagnosa dan prognosis maka melakukan kegiatan-kegiatan seperti pemeriksaan klinis patologis laboratoris forensik dan epidemiologi kemudian terkait dengan transaksi terapetik maka melakukan kegiatan promotif preventif kuratif kemudian rehabilitatif dan pelayanan medik reproduksi sedangkan konsultasi kesehatan hewan dan pendidikan klien yaitu dengan melakukan penerapan manajemen kesehatan hewan penerapan kesehatan masyarakat veteriner penerapan kesejahteraan hewan penerapan sistem keamanan pakan penggunaan obat keras penggunaan obat bebas terbatas dan penerapan biosecurity biosefety nah Bapak dan Ibu pelayanan kesehatan hewan pada kementerian pertanian itu dilaksanakan di beberapa pusat kesehatan hewan dimana ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa layanan pusat kesehatan hewan itu berada di seluruh kabupaten dan kota tetapi memang belum maksimal meng-cover seluruh daerah yang ada di Indonesia nah layanan puskesuan itu melakukan penyihatan hewan penyihatan kesmavet pelaksanaan epidemiologik pelaksanaan informasi veteriner dan kesiap-siagaan darurat wabah serta pelayanan jasa veteriner kalau kita melihat bagaimana gambaran sumber daya manusia yang ada di pusat kesehatan hewan saat ini terdapat total puskesuan adalah 1691 dengan total medik veteriner sebanyak 917 dan total paramedik veteriner sebanyak 1041 Bapak dan Ibu yang saya hormati dukungan kelembagaan SDM kesehatan hewan saat ini kita bisa melihat sebaran puskesuan ini memang kalau kita melihat terkait dengan pelayanan jasa medik veteriner ini sebaran puskesuan sudah mencapai 34 provinsi tetapi baru mencapai 451 kabupaten kota atau 87,7% dari 514 kabupaten kota yang ada sedangkan kalau kita melihat dari sisi dari cakupan nilai kecamatannya baru mencapai 1669 kecamatan kemudian kalau kita melihat kondisi daripada dokter hewan puskesuan sebagian besar memang dokter hewan puskesuan itu adalah pegawai negeri sipil kemudian sisanya itu adalah tenaga harian lepas yang memang di-SK kan oleh PKH jadi kalau kita melihat seluruh total SDM kesehatan hewan yang memang terdaftar di Direkturat Kesehatan Hewan itu dokter hewan yang ada sekitar 2867 dan paramedik sekitar 4185 dan ini adalah bagian daripada laboratorium kesehatan hewan yang ada di seluruh Indonesia saat ini ada beberapa laboratorium di bawah Direkturat Kesehatan Hewan ada 8 kemudian ada juga laboratorium yang berada di bawah badan karantina pertanian dan ada juga di bawah badan Litbang di Kementerian Pertanian Bagaimana Bapak dan Ketika kita akan menyikapi terkait dengan pandemi COVID-19 dan layanan kesehatan hewan Jadi kalau kita melihat apa yang sedang berlangsung sekarang bahwa pada saat ini dampak COVID-19 itu dirasakan memang tiba-tiba dampaknya kemudian jangkauannya itu sudah mendunia dan sudah beragam terkait dengan dampaknya dimana kalau kita lihat dari sisi praktek veteriner kita harus perlu membuat perubahan besar yang memastikan bahwa pasien terus mendapatkan atau menerima perawatan veteriner tentunya bagi kasus-kasus yang memang kita anggap penting seperti itu seperti yang kita ketahui bersama baru-baru saja kita mendapat informasi bahwa salah satu hewan yang ada di kebun binatang begitu terdeteksi positif dengan COVID-19 padahal kita tahu bahwa kondisi sekarang itu adalah kondisi pandemi COVID-19 yang kita dibatasi pergerakannya di dalam melakukan pelayanan kesehatan hewan kita juga saat ini sudah melakukan beberapa contoh operasional dan membatasi kemudian social distancing kemudian kita juga meminta klien untuk menunggu di kendaraan selama pemeriksaan dan perawatan hewan kemudian kita mengatur penjadualan di klik misalnya atau pusat-pusat kesehatan kemudian pembayaran kontak langsung non-case begitu ya kemudian mengambil riwayat pasien melalui telepon secara virtual dan pengambilan pengantaran drive-thru maka memang kalau kita melihat apa yang sudah berjalan di kementerian kesehatan mereka sudah ada semacam pelayanan telehealth misalnya ada beberapa di android yang sudah berkembang saat ini terkait dengan pemeriksaan kesehatan hewan yang dilakukan secara jarak jauh apakah itu mungkin kita lakukan bukan kita mungkin tapi saat ini memang pengobatan secara jarak jauh itu mungkin sudah banyak dilakukan hanya saja memang pada saat ini belum ada kalau kita melihat apa namanya peraturan yang ada di kementerian kesehatan mereka sudah mengatur terkait dengan peraturan menteri kesehatan nomor 2019 tentang bagaimana penerapan telemedicine pada kedokteran manusia memang di kedokteran di kesehatan hewan ini memang belum kita belum ada spesifik peraturan yang mengatur terkait dengan bagaimana telemedicine pada kedokteran hewan tetapi telehealth ini menjadi alternatif di masa pandemi ketika kita ingin melakukan pemeriksaan kesehatan hewan secara jarak jauh jadi telehealth ini adalah penggunaan teknologi untuk mengumpulkan dan menyampaikan informasi kesehatan saran kemudian pendidikan atau pembimbingan kemudian dan perawatan terhadap pasien secara umum tadi sudah saya sampaikan bahwa peraturan perundangan telah ada untuk pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan jasa medik veteriner tetapi memang belum ada peraturan yang khusus lebih rinci mengatur terkait dengan pelayanan kesehatan hewan jarak jauh nah kalau kita lihat bagaimana veterinary health care team ini kalau kita melihat referensi dari American Veterinary Association dimana mereka ada tiga ada beberapa komponen yang dilakukan yaitu veterinary health team ini menjadi pusat sebagai tempat untuk berkonsultasi jarak jauh kemudian pengobatan jarak jauh kemudian pencegahan jarak jauh misalnya terus pemberian apa namanya farmasi dan kemudian ada telemonitoring yang saat ini kalau kita lihat pada kedokteran manusia itu sudah berjalan dan sudah ada resep secara elektronik dan sudah bekerjasama dengan beberapa apotik atau kita bisa bekerjasama dengan beberapa e-commerce yang nanti setelah kita melakukan konsultasi dokter kemudian diresepkan dan itu bisa kita beli pada apotik-apotik yang sudah mereka tetapkan ini memang saat ini menyikapi pandemi COVID-19 pada sektor kesehatan hewan ini memang belum kita buat secara rinci atau secara detail mengenai aturan tersebut jadi telehealth ini kalau kita melihat beberapa referensi atau melihat apa yang sudah kita lakukan dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan siapa yang terlibat di dalam komunikasi dimana untuk komunikasi antara dokter hewan dan pemilik hewan ada dua kategori penting yaitu dibedakan dengan apakah hubungan dokter hewan dan klien ataupun dengan pasien ini telah ada nah jadi itu dibagi menjadi pertama adalah hanya melalui saran atau konsultasi umum kemudian informasi terkait dengan apa namanya bimbingan atau informasi teknis yang kita berikan atau misalnya dengan menggunakan tele-tree-age adalah aspek tele-health yang dimungkin disampaikan tanpa veterinary consultation gitu ya atau yang apa namanya terkait dengan apa kalau kita sebut veterinary consultation gitu ya itu yang sudah ada atau misalnya tele-health itu bisa mencakup dengan telemedicine ya jadi ada khusus pemberian informasi untuk vaksin yang membutuhkan suatu respon cepat dari pelayanan kesehatan dalam hal ini adalah veterinary dokter hewan jadi ini yang kalau kita membaca di beberapa apa namanya informasi di jurnal nah tele-advise ini termasuk memberikan informasi dan pendapat kesehatan pedoman yang tidak spesifik terhadap kesehatan penyakit atau cedera pasien hewan kemudian telah dimaksudkan atau tujuannya untuk mendiagnosa atau membuat suatu prognosa atau mengobati pasien atau kelompok pasien atau penyakit atau cedera fisik mental nah dimana ini tidak PCPR ini tidak dibutuhkan nah tetapi kalau melalui teletriage itu dimana adalah cara yang aman tepat dan tepat waktu kemudian dan melalui penilaian dan manajemen maka segera harus ke dokter hewan jadi pasien hewan itu harus di bawah kondisi ketidakpastian dan urgen jadi melalui konsultasi elektronik dengan pemiliknya maka diagnosa daripada PCPR ini itu harus kita berikan begitu ya kemudian untuk telemedicine untuk telemedicine dia menggunakan alat telehealth untuk telemedicine gunakan alat pemeriksaan jarak jauh kekesehatan jarak jauh untuk bertukar informasi elektronik tentang status kesehatan klinis pasien dari satu situs ke situs yang lainnya maka PCPR-nya ini itu tidak kita perlukan jadi PCPR itu adalah bagaimana veterinarian klien dan pasien itu hubungan jadi saling berhubungan satu sama lain nah kemudian beberapa telehealth yang ada yang pertama itu adalah telekonsultasi dimana mengacu pada perawatan primer dokter hewan menggunakan alat telehealth untuk berkomunikasi dengan spesialis veteriner atau ahli lain yang memenuhi syarat untuk mendapatkan wawasan dan saran perawatan pasien ada juga telemonitoring dimana dilakukan pemantauan jarak jauh tentunya menggunakan teknologi digital untuk mengumpulkan dan mengirimkan data kesehatan dari satu pasien di satu lokasi ke dokter hewan di lokasi yang berbeda untuk penilaian rekomendasi ada juga adalah e-prescribing ya dimana ada generasi elektronik atau transmisi tertentu atau pengisian resep medis yang perlu diperhatikan tentang persyaratan untuk obat-obat hewan tertentu kemudian tentunya ada terkait dengan teleedukasi adalah aplikasi informasi dan teknologi komunikasi hingga bisa melakukan pembelajaran atau bimbingan jarak jauh jadi ini beberapa istilah nah ini adalah jenis-jenis yang kami lakukan di bidang pelayanan kesehatan hewan dengan jarak jauh yang pertama adalah mengembangkan sistem inspeksi audit jarak jauh jadi sejak berlakukannya ditetapkannya pandemi COVID-19 maka Direkturat Kesehatan Hewan itu salah satunya melakukan penilaian status kesehatan negara asal daripada ketika kita ingin mengimpor hewan kemudian produk hewan maka kita harus melakukan pengembangan sistem inspeksi atau audit jarak jauh yang saat ini kita kembangkan di Direkturat Kesehatan Hewan jadi itu yang bisa kita lakukan maka kami membuat suatu peraturan Menteri Pertanian nomor 19 tahun 2020 tentang melakukan audit atau penilaian selama masa pandemi kemudian ada juga kami melakukan pelayanan kesehatan hewan jarak jauh dengan mengembangkan sistem penerbitan sertifikasi bebas penyakit berbasis online jadi memang saat ini kami sedang mengembangkan suatu sistem kompartemen penilaian suatu wilayah atau suatu unit usaha yang bebas dari penyakit tertentu yang memang ketika pandemi ini berlangsung maka itu menjadi satu kesulitan yang kita lakukan karena adanya pembatasan pergerakan sehingga diupayakan nanti kompartemen itu bisa dilakukan dengan sistem sertifikasi bebas penyakit online kemudian yang terakhir yang terakhir adalah kami mengembangkan sistem pelaporan penyakit hewan dan saya pikir untuk sistem pelaporan penyakit hewan ini masa pandemi dan tidak masa pandemi ini tetap masih dibutuhkan karena kita tahu negara kita adalah negara kepulauan walaupun sistem informasi sangat bergerak cepat tetapi perlu kita mengembangkan suatu sistem informasi kesehatan hewan terkait dengan pelaporan hewan yang saat ini kita sebut sebagai isignas nah ini adalah contoh pelayanan kesehatan hewan jarak jauh yang tadi kami sampaikan terkait dengan pemasukan hewan dan produk hewan dari luar negeri masuk ke negara Indonesia dimana pada saat pandemi COVID sebelum pandemi COVID kami melakukan penilaian negara itu di negara yang bersangkutan atau di negara asal tetapi dengan pandemi COVID-19 ini maka kami melakukan apa namanya penetapan status hewan suatu negara dengan melakukan dengan audit virtual dan sekarang permentannya sudah direvisi adalah permentan 28 tahun 2021 sebagai perubahan atas permentan 19 tahun 2020 tentang penanganan perizinan berusaha sektor pertanian yang terdampak pandemi COVID-19 jadi ini Bapak dan Ibu yang memang saat ini yang kita lakukan memang terkait dengan pelayanan jasa medik antara VCPR tadi veterinarian klien dan pasien relationship jadi hubungan itu memang belum ada pengaturannya secara khusus pada Direkturat Kesehatan Hewan mungkin itu yang bisa saya sampaikan kami harapkan dari diskusi kita pada pagi hari ini bisa mendapatkan masukan yang konkret dan mungkin kita bisa mencapai suatu rekomendasi yang mungkin nanti akan kita coba untuk menyusun bersama baik itu dari sisi pemerintah kemudian asosiasi dan para stakeholder lainnya yang tentunya kita harus bisa menyusun bagaimana dasar atau langkah-langkah kita terkait dengan pelayanan jasa medik yang menggunakan jarak jauh atau mungkin yang kita kenal sebagai virtual mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saya mengucapkan terima kasih banyak atas apa namanya undangan yang sudah dilakukan oleh Poultry semoga ini bisa menjadi bahan untuk kita diskusikan bersama saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat siang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sangat luar biasa terima kasih Ibu Nuriany atas materi pemapanan yang sangat menarik dan bisa menjadi awal pembuka untuk diskusi-diskusi yang lebih menarik lagi mungkin ada sedikit pertanyaan Ibu dari saya pribadi kayak gitu dari berbagai dari lengkapnya materi yang telah Ibu paparkan ke depan apakah mungkin atau apakah sudah direncanakan telemedicine atau telehealth ini akan dikembangkan lebih jauh oleh pemerintah dan kira-kira disini kan juga sudah banyak stakeholder yang tergabung di ruang ini apa saja sih yang harus kita persiapkan bersama sehingga mungkin bisa berkembangnya lebih tepat dan lebih baik kayak gitu ya baik terima kasih Bapak Moderator jadi memang saat ini kita memang belum ya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa fokus kita terkait dengan telemedicine ini tentunya di Direkturat Kesehatan Hewan ini kan bertugas sebagai penyusun norma standar kemudian peraturan dan kebijakan ya NSPK kalau kita singkat NSPK nah memang terkait dengan telemedicine ini memang NSPK-nya itu memang belum ada tetapi sebenarnya dasar daripada apa namanya penyusunan NSPK selanjutnya ini masih masih sangat memungkinkan untuk kita melanjutkan di dalam atau sebagai perdoman teknis begitu nah untuk itu saya memang meminta bagi para peserta kemudian disini saya juga melihat ada pembicara dari asosiasi kemudian ada pembicara dari stakeholder begitu bagaimana segera kita bisa menyusun karena kalau saya melihat di Kementerian Kesehatan pun terkait dengan telehealth ini atau telemedicine ini itu juga baru disusun pada tahun 2019 jadi ketika ada pandemi COVID-19 begitu ya saya melihatnya itu juga saya lihat pendomannya atau permenkesnya itu masih baru jadi memang mereka segera menyikapi dengan kondisi pandemi tetapi mungkin dari sektor kesehatan hewan mungkin saatnya bagi kita untuk mengkaji apakah memang NSPK atau penyusunan norma standar peraturan kebijakan dan kesehatan hewan ini bisa kita susun secara bersama-sama dan secara cepat mungkin dalam bentuk permentan karena kalau kita melihat dari sisi kesehatan hewan itu mereka dalam bentuk permenkes nah nanti kita coba di dalam kesehatan hewan ini kita mencoba dalam apa namanya sistem permentan nah memang peran 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 daripada asosiasi dalam hal ini PBBDHI terkait dengan pengaturan tadi visi PR veterinary klien kemudian pasien klien dan pasien karena kita adalah berbeda kalau di kedokteran hewan adalah dokter dan pasien kalau kita adalah veterinarian klien dan pasien relationship jadi bagaimana kita membangun hubungan daripada visi PR ini kemudian bagaimana norma-normanya kapan disebut sebagai telemedisin kapan kapan disebut sebagai telekonsultasi nah itu semua kita harus atur di dalam permentan tersebut jadi nanti kita dibantu lah dari asosiasi saya pikir ada Pak Munawaro juga disini yang selalu setia mendampingi kita membantu kita di dalam apa namanya menyusun suatu kebijakan dan standar terkait dengan pelayanan jasa mediketeriner mungkin itu Pak moderator Pak Sandi atas kesempatan yang bisa saya berikan saat ini saya sedang dalam perjalanan semoga saya akan tetap bisa mengikuti kegiatan webinar ini sampai selesai karena memang ini sangat menarik bagi kami dan ini juga menjadi tugas kami dan mungkin kita bisa diskusi sambil saya bisa melakukan aktivitas juga mungkin itu saja terima kasih baik terima kasih Ibu sangat luar biasa sekali mungkin bisa dilanjutkan sesi diskusi dan sangat luar biasa sekali Budir Kesuan ini menyempatkan hadir dalam seminar ini sembari dalam tugas lapangan di Papua terima kasih sekali lagi Ibu oke Bapak Ibu dan teman-teman peserta yang berbahagia apabila pembicara pertama telah banyak menjelaskan terkait kebijakan pemerintah untuk mendorong pelayanan kesehatan hewan jarak jauh pada sesi berikutnya atau materi kedua mari kita lebih dalam lagi kita menggali terkait kondisi potensi hingga proyeksi ke depan terkait pelayanan kesehatan hewan jarak jauh di Indonesia telah hadir bersama kita tadi juga sudah dimention oleh Ibu Direktur yakni Bapak Doktor Dokter Hewan Mohamad Munawarov MM selaku Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PBPDHI sesuai di layar beliau bertempat tanggal lahir di Jogja 17 Mei 1965 untuk rewayat pendidikan sangat banyak sekali mulai dari studi sarjana kedokteran hewan di UGM Yogyakarta hingga program studi dokter di Universitas Erlangga Surabaya untuk rewayat pekerjaan beliau juga sangat banyak mulai dari tahun 2002 hingga 2004 menjadi General Manager di PT Paros Indonesia 2018 hingga 2021 yaitu menjadi Ketua Dewan Pembina Lembaga Sertifikasi Profesi Kesehatan Hewan Komisaris Utama PT Veterinary Indonesia Sejahtera Direktur PT Sesi Punca Indonesia Veteriner dan masih banyak lagi oke untuk saya kedua beliau oke untuk rewayat organisasi juga tidak kalah banyak mulai dari 2010 hingga 2021 beliau menjadi anggota Persatuan Keluarga Besar Taman Siswa 2017 2021 Sekretaris Jenderal Alumni Fakultas Kedera Kedera Rani Universitas Gajah Mada dan 2018 hingga 2022 beliau menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia untuk rewet penghargaan juga tidak kalah banyak sebagai mahasiswa teladan Universitas Gajah Mada Hingga Hingga menjadi lulusan program doktoral dengan keredikat Umlot Fakultas Kedera Hewan Erlangga dengan nilai sempurna untuk moto hidup beliau sangat bagus sekali sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia dan bekarnya untuk mencari kebaikan di dunia dan untuk mempersiapkan bekal di akhirat hingga akhir hayat langsung saja saya sapa beliau Assalamualaikum Selamat Siang Dr. Munawarro Waalaikumsalam Mas Andi Terima Kasih Jelas ya Prof Jelas Dokter Ya Siap Sudah Jelas Baik Oke Sebelumnya Dr. Munawarro pada kesempatan ini akan menyampaikan materi terkait menangkap masa depan pelayanan kesehatan hewan jarak jauh sangat menarik sekali ini sekaligus nanti mungkin bisa diskusikan lagi dengan Ibu Direktur dan Profesor Denny Untuk waktu pemamparan sekitar 20 menit semoga cukup monggo kepada Dr. Munawarro saya persilahkan monggo Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Pak Nitya Penyelenggara dari Poltri Majel Poltri Indonesia yang saya hormati Ibu Nunung Ibu Direktur Kesuan yang sangat lincah pergi kemana-mana dan sangat responsif yang saya hormati Profesor Denny Noviana sebagai salah satu sumber beliau adalah Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas IPB Baik Pada kesempatan ini sesuai permintaan dari Pak Nitya saya akan mencoba memberikan paparan yang sebenarnya sudah sangat lengkap sekali tadi disampaikan oleh Ibu Nunung namun disini saya melihat dari sisi lain yaitu dari sisi keprofesian dimana karena kami ini dokter hewan maka kami dibatasi oleh yang namanya etika etika bagaimana etika pelayanan kesehatan hewan yang harus dilakukan meskipun kita sadari bersama tadi disampaikan oleh Ibu Direktur bahwa kita mesti duduk bersama karena kita ini belum punya aturan yang khusus mengatur mengenai pelayanan kesehatan jarak jauh ini kita belum punya jadi nanti mungkin kita perlu duduk bersama bagaimana membuat aturan-aturan yang bisa digunakan di pelayanan kesehatan hewan ini jadi yang saya sorotin disini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Direktur berbagai macam kaitan dengan pengobatan jarak jauh disini saya melihat dari sisi etika bagaimana seorang dokter hewan beretika dalam melakukan pelayanan jarak jauh tadi pengertian sudah disampaikan oleh Ibu Direktur mengenai apa itu telemedicine kemudian saya akan bicara mengenai framework-nya kemudian yang paling penting disini adalah kode etik dokter hewan tentang telemedicine dan bagaimana nanti kesimpulannya karena waktunya 20 menit jadi saya agak cepat definisi ini tadi sudah saya lewatin saja karena sudah disampaikan oleh Ibu Direktur sama kami juga sama mengambil dari American Infectur Infectural Association kalau kita mengacu dari Kementerian Kesehatan jadi telemedicine ini adalah sebuah kegiatan pelayanan kesehatan yang dalam arti memberikan pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi kemudian pasal 2 disebutkan pelayanan telemedicine dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktek ini kalau di kedokteran manusia jadi kalau tidak punya surat izin praktek tidak boleh kemudian permain kes nomor 20 tahun 2019 disini bahwa penggunaan teknologi informasi bidang kesehatan merupakan pelayanan konsultasi antar fasilitas pelayanan kesehatan melalui telemedicine kemudian khusus untuk mengenai pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan ini ditekankannya adalah antar pelayanan kesehatan kemudian frameworknya yang sekarang harus kita sadari bersama tadi juga disampaikan lebih detail kita ini ada undang-undang tadi sudah sebut namun belum memiliki undang-undang yang khusus ataupun peraturan yang khusus untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan nah ini yang paling penting harus segera kita buat bersama-sama sehingga kita bisa mengikuti dari perkembangan zaman tadi juga sudah diselihatkan bahwa prinsipnya telehealth itu ada berbagai macam yaitu ada tele-triase tele-advise e-prescription disini harus dijelaskan dulu apa bedanya masing-masing ini tadi sudah disampaikan oleh guru disini yang paling penting bahwa antar dokter dan pemilik hewan ini bagaimana etikanya aturannya seperti apa bagaimana dokter hewan dengan klien bagaimana dokter hewan dengan dokter hewan lain bagaimana dokter hewan dengan para medis nah ini harus diatur jadi berdasarkan hubungan klien pasien yang telah ditegakkan disini telemedicine bisa dilakukan apabila seorang dokter hewan ini pernah pernah memeriksa hewan tersebut dan pernah melakukan diagnosa dan pernah melakukan pengobatan itu baru bisa dilakukan etikanya seperti itu sehingga tujuan daripada telemedicine ini adalah memberikan pengobatan jarah kepada pasien-pasien yang telah pernah ditanganin nah bagaimana antara dokter hewan dengan non-client atau tanpa adanya penegaan hubungan dokter belum pernah memeriksa dokter belum pernah mendiagnosa maka disarankan bahwa ini tidak bisa dilaksanakan jadi penyedia informasi kesehatan mendapat panduan atau rekomendasi mengenai tindakan bijakana jadi hanya bisa diberikan saran umum saja endingnya tetap harus dibawa ke dokter hewan namun apabila dokter hewan pernah membuat diagnosa maka dipolehkan maka apabila belum pernah melihat belum pernah memegang karena kita tidak diinginkan bahwa dokteran itu seperti dukun dukun itu hanya melihat foto kemudian melihat suara bisa menegakkan diagnosa untuk mendekat diagnosa itu tidak mudah menurut aturan secara umum mulai dari amnamnesa mulai dari palpasi mulai dari pemeriksaan laboratorium mungkin nanti prof. ini akan menjelaskan lebih detail bagaimana cara diagnosa hewan karena beda dengan manusia kalau manusia bisa ditanya tapi kalau hewan tidak bisa ditanya bagaimana komunikasi antar dokter hewan dengan dokter hewan lain dalam praktek dokter hewan menggunakan alat telehat untuk berkomunikasi dokter hewan ini diperbolehkan jadi antar dokter berkonsultasi dengan dokter spesialis ini bisa dilakukan kemudian sekarang juga sudah muncul e-prescribing yaitu resep elektronik ini pun juga belum ada aturannya belum ada aturannya dan Bu Nunung harus juga paham bahwa sekarang ada peraturan baru dokter hewan ini resepnya tidak laku di apotek karena apotek dibatasi dengan peraturan BP POM hanya boleh menerima resep dokter manusia dan dokter gigi nah ini mau nanti dibantu Bu Nunung bagaimana bisa dikomunikasikan dengan BP POM agar dokter hewan pun laku di apotek kemudian tadi juga disebutkan adanya telemonitoring yaitu pemantauan jarak jauh jadi bagi dokter hewan yang melalui perlayanan jarak jauh maka diwajibkan melakukan telemonitoring tidak boleh melepas begitu saja daripada yang hewan yang sudah ditangani kemudian sekarang sudah berkembang banyak bahwa PDHI pun sudah menandatang MOU dengan berbagai macam mobile health yang ini mau tidak mau tidak bisa ditahan tidak bisa dibendung oleh karena itu intinya dalam kelima medicine ini harus wajib memenuhi PCPR tadi sudah ditekan oleh Ibu Nunung kemudian PCPR ini antara klien antara pasien sudah harus sudah ada hubungan baik atau pernah lakukan responsibility PCPR kemudian tadi sudah sampaikan kemudian yang paling penting lagi adalah berkaitan dengan kode etik PDHI telah membuat kode etik yang isinya mengatur bahwa dokter hewan dalam melakukan konsultasi pengobatan jarak jauh memenuhi kecantuan sebagai berikut yaitu A pernah melakukan pemeriksaan membuat diagnosa atau memberikan pengobatan terhadap pasien tersebut sebelumnya B pengobatan yang diberikan adalah pengobatan non-parentral dan wajib melakukan monitoring selama proses pengobatan ini etika yang ada di dalam kode etik dokter hewan sehingga sudah ditekankan di sini Anda melakukan telemedisi hanya dapat dilaksanakan setelah kita hubungan dokter hewan dengan plastik dan klien ditegakkan apabila belum pernah ditemukan belum pernah menemegang hewan maka tidak diperbolehkan melakukan kegiatan telemedisi hingga telemedisi hanya terbatas pada konsultasi saja dengan kesehatan antar klinik hewan dan meminta konsultasi klinik hewan memberi konsultasi ini intinya seperti ini kemudian kesimpulannya tadi ditekatkan oleh Ibu Perlung perlu adanya legislasi veteriner yang kuat jika veteriner akan ditekankan di Indonesia sampai detik ini kita belum punya memiliki aturan perlu adanya lembaga regulator veteriner yang pasti dan memiliki kewenangan mengatur tata kelola veteriner terihat pemerintah bersama organisasi profesi perlu membuat standar tata hubungan dokter hewan klien dan pasien serta standar kelainan kesehatan hewan atau kedokteran hewan ini poinnya ini Mas Andi ini menambahkan tadi aja dari Ibu ini jadi kesimpulannya veteriner telemedicine adalah salah satu sub-kategori dari veteriner telehealth veteriner telemedicine dapat berlaku setelah hubungan dokter hewan klien dan pasien ditegakkan kemudian veteriner telemedicine secara faktual telah berjalan di Indonesia namun tanpa basis yang jelas sehingga dapat menimbulkan masalah jika ada kasus nah ini bahaya karena di Indonesia sampai sekarang belum ada aturan yang mengatur aturan telemedicine terima kasih dokter Mas Andi semoga bisa menambah dan kita siap untuk berdiskusi bila ada teman-teman yang ingin melakukan diskusi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih dokter Munawaroh atas materi yang juga melengkapi dari pembicara sebelumnya menarik dok untuk didiskusikan kira-kira kalau telemedicine ini di luar negeri itu gambarannya seperti apa dok dan kira-kira ke depan tantangan untuk mengembangkan ini itu apa aja sih dok jadi sama di luar negeri pun saya juga banyak komunikasi dengan teman-teman di Jepang di Korea maupun di Singapura bahwa mereka pun dalam rangka sedang membuat aturan karena adanya pandemi ini jadi ada sesuatu hal yang baru dan mereka pun belum punya aturan oleh karena itu kuncinya satu bila ini akan ditangkap menjadi sebuah peluang maka harus ada payung hukum yang jelas yang bisa memberikan aturan-aturan yang bisa dipakai oleh para pembuat-pembuat aplikasi yang jelas para pembuat aplikasi bila tanya sama saya aturannya mana dok belum ada kita oleh karena itu saya minta kepada Bu Nunung mari kita bersama-sama menyusun aturan ini sehingga tidak lagi mereka tidak mengikuti aturan-aturan yang ada yang jelas tadi sudah dikatakan bahwa PDII akan menindak bila apabila seorang dokter yang belum pernah menangani hewannya kemudian menangani pengobatan secara langsung karena dokter hewan tidak mau dianggap sebagai dokter hukun yaitu tidak memegang tidak memeriksa tapi bisa menegakkan diagnosa ini kan luar biasa jadi itu Mas Andi aturan yang perlu ditegakkan paling-paling penting baik terima kasih dokter atas jawaban dan materi sangat luar biasa saya harap dokter masih bisa bergabung di grup untuk diskusi di akhir acara saya live namun gabung pakai handphone karena saya harus jalan baik terima kasih Mas Andi baik terima kasih dokter Munawaroh atas pemaparan yang sangat luar biasa Bapak Ibu yang saya hormati sebelum menuju pembicara berikutnya saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu dan teman-teman peserta yang ingin bertanya diharapkan bersabar dan menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar nantinya pertanyaan tersebut akan kita diskusikan bersama di akhir sesi acara Bapak Ibu dan teman-teman yang berbahagia kalau pada dua pembicara pendahulu sudah banyak menjelaskan seputar arah kebijakan kondisi hingga masa depan pelayanan hewan jarak jauh kemudian nampaknya kurang afdol ketika potensi tersebut tidak dihukum dengan adanya SDM yang berkualitas untuk itu kita telah menghadirkan pembicaraan ketiga pada siang hari ini yang akan banyak memaparkan materi terkait pembangunan SDM unggul dan berkualitas yakni di dokter tewan untuk menunjang potensi pelayanan sejarah hewan jarak jauh yang sudah kita bicarakan tadi telah hadir di tengah kita Profesor Demi Novyana selaku dekan fakultas kedokteran hewan IBB Universiti untuk tempat tanggal lahir beliau beliau lahir di Bogor 16 November 1972 bidang keahlian bedah dan radiologi untuk riwayat pendidikan ini sangat banyak sekali mulai dari sarjana kedokteran hewan di IPB Universiti hingga di diplomat ICVM di spesialis kardiologi asian koleg untuk selanjutnya untuk riwayat pekerjaan juga sangat banyak sekali mulai dari dosen tetap di fisik bedah dan radiologi Departemen Klinik Reproduksi dan Patologi IBB hingga praktisi MyFed Animal Klinik di Jakarta Selamat siang Prof. Denny apakah sudah bisa bergabung? Selamat siang Mas Andi mudah-mudahan suara saya terdengar ya Baik Alhamdulillah clear Prof Oke Tanpa berpanjang lebar dalam kesempatan yang berbahagia ini Prof. Denny akan melengkapi materi-materi sebelumnya dan menjelaskan materi terkait kesiapan SDM kendokteran hewan dalam penerapan pelayanan kesiakan hewan jarak jauh Untuk waktu pemaparan sekitar 20 menit Prof kepada Prof. Denny saya persilakan monggo Baik Terima kasih Mas Andi Bapak Ibu yang saya hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sehat bagi kita semua Ini perkenankan saya menyapa dulu dokter semoga sehat ya dok Kemudian saya menyapa juga Ibu Direktur Kesihatan Hewan Ibu Nundung Kemudian dan Bapak Ibu serta kolega semua peserta yang hari ini hadir dan tentu kepada pimpinan dari Kultri Indonesia yang memberikan kesempatan khususnya kepada kami untuk sharing terkait dengan apa yang sudah kami lakukan di Fakultas Kedokteran Hewan terkait dengan telehealth ini Sebetulnya mungkin disampaikan tadi Ibu Direktur Ketua Umum PPPDH semua tidak ada lesson learn-nya dari semuanya karena semua tiba-tiba diminta bergerak pada saat yang sama terkait dengan telemedicine ini atau jarak jauh Saya mohon izin share screen ya Mas Andi dan Bapak Ibu semuanya Mohon konfirmasi Panitia apakah sudah tampil Sudah Suara saya terdengar jelas ya Saya tidak menggunakan headset tidak apa-apa ya Baik Beserta semua yang saya hormati kolega semua dan saya yang hadir saya yakin yang hadir disini sangat beragam latar belakangnya mungkin ada yang praktisi di perungkasan mungkin ada juga di hewan kecil mungkin ada dari lembaga pendidikan lembaga pemerintahan dan sebagainya Jadi ini sengaja yang saya sampaikan adalah bagaimana sebetulnya pembangunan SDM yang dilaksanakan di ranahnya pendidikan tinggi yaitu Kedokteran Hewan adalah mengantisipasi sebenarnya bukan mengantisipasi karena sudah terjadi sudah terjadi pelayanan kesehatan jarak jauh dan ini saya ambil disebutnya lesson-learn dari FKIB University jangan saya yakin pasti dari tempat yang lain juga ada ini adalah apa yang akan saya sampaikan sesuai dengan yang disampaikan oleh Panitia yang pertama tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Direktur terkait dengan kondisi SDM di Indonesia khususnya terkait dengan petugas atau mereka yang ada di lembaga pemerintahan berikutnya yang poin yang paling penting adalah bagaimana kami berperan untuk mengembangkan atau mencetak SDM Kedokteran Hewan yang unggul yang tahan terhadap perubahan lain sebagainya kemudian bagaimana sebenarnya gambaran perkembangan SDM Kedokteran Hewan di negara maju dan apa sismen yang ditantang Indonesia dalam mempersiapkan SDM ini kalau tadi Dr. Munaworo lebih banyak ke sifatnya yang policy nanti akan kita lihat bagaimana kalau di ranah yang lebih hulu lagi kalau kami kan di hulu di hulunya jadi saat ini Bapak-Ibu semua di Indonesia ini ada 11 kedokteran Hewan 9 fakultas kemudian 2 adalah Prodi dan rata-rata 1 tahun dari 11 9 fakultas 2 Prodi ini menghasilkan sekitar 1.100 dokter Hewan per tahun jadi sebetulnya kebutuhan itu masih jauh daripada yang ideal jadi idealnya sebenarnya 1 tahun FKH ini meluluskan sekitar 3.000 sampai dengan 5.000 dokter Hewan jadi artinya memang masih diperlukan SDM yang sangat banyak terkait dengan ini tapi tentu tidak mudah juga menerikan satu institusi pendidikan apalagi terkait bidang medis cukup sulit karena fasilitasnya lain sebagainya menjadi sesuatu hal yang sangat penting saat ini saja di Indonesia diperkirakan ada 20.000 ini harusnya Dr. Moon pasti lebih mengetahui jumlahnya dan diperlukan 70.000 jadi ada sekitar 50.000 dokter Hewan belum kalau kita berbicara ini baru dari sisi jumlah belum berbicara kualitas lain sebagainya kalau data yang di bawah tadi sudah disampaikan oleh Bu Direktur terkait dengan jumlah puskesuan kemudian jumlah dokter Hewan yang ada saya skip saja jadi artinya bagaimana dari 20.000 menjadi 70.000 itu saja merupakan satu PR besar berikutnya setelah itu bagaimana meningkatkan kualitas mereka itu PR besar lagi yang kedua setelah itu baru bicara pendidikan jarak jauh apa namanya telehealth ini jadi sepertinya PR-nya masih di kuantitas itu yang pertama baru nanti ke kualitas untuk menghasilkan ini tentu banyak faktor yang akan terlibat Bapak Ibu semuanya bagaimana nanti stakeholder bisa menerima bisa menampung kemudian lebih kurang sekitar 10-15% dokter Hewan ini diserap di lembaga pemerintahan jadi artinya mungkin ada yang masuk nanti di pemerintahan dan sebagainya nanti akan kita lihat presentasinya artinya pemerataan jadi saat ini memang masih di Pulau Jawa yang paling banyak untuk apa namanya dokter Hewan ini kemudian proses pendidikan kita tahu tidak mencetak dokter Hewan kan 8 semester ditambah dengan 3 semester jadi ada 5 tahun setengah untuk mencetak dokter Hewan belum berbicara sarana-prasarana apalagi dengan dalam kreditasi di bawah di perguruan tinggi kesehatan itu rumah sakit Hewan menjadi hal yang utama harus ada sebelum pendirian program profesinya begitu ya artinya sarana-prasarana menjadi hal yang yang sangat penting nah baru yang paling terakhir itu yang tadinya mungkin tidak dianggap hal penunjang ya tapi sekarang justru itu menjadi primer ya bagaimana TI itu menjadi hal yang teknologi informasi menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran ini adalah profil lulusan secara umum lebih kurang nasional juga hampir sama seperti ini namun karena kami yang punya datanya adalah data yang dipergurangi kami kami berani tampilkan data yang ini kalau nasional ada juga tapi kurang kalau saya lihat secara umum seperti ini nah jadi sepertinya sangat pas nih kalau dari kedokteran hewan atau dari lembaga institusi diundang karena ternyata khususnya dari poltri karena ternyata 50% alumni-nya kedokteran hewan ini diserapnya di bidang perungasan dalam arti luas ya dalam arti luas ini tentu dari farm sampai dengan yang ada on farm sampai dengan off farm kemudian 10% tapi trennya naik dari praktisi menjadi 10 mungkin sekitar 15% sekarang trennya menaik kemudian nah yang di lembaga pemerintahan itu sekitar 10% ini memang kalau kita lihat di sini lebih banyak memang dokter hewan ini berperannya di swasta kalau kita lihat karena industri kemudian praktis hewan kecil pasti swasta krisis mungkin ada lembaga konservasi akuatik mungkin ada lembaga konservasi tapi secara umum sebenarnya 60% sampai di 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 nah berikutnya kita masuk setelah tadi potret SDM berikutnya bagaimana sebetulnya proses pembelajaran latar belakangnya dokter hewan sudah mengalami itu tapi mungkin ada yang baru lulus saja karena kami baru meluluskan dokter hewan yang terdampak pandemi yang pendidikannya terdampak pandemi lebih kurang sekitar 1 tahun setengah ini yang mungkin baru akan terjun ke lapangan akan terjun ke lapangan di tahun-tahun ini jadi nanti akan menilai tentu Bapak Ibu di lapang sana terkait dengan kualitas yang hasilkan oleh perguruan tinggi selama nah tentu ini adalah peran dari perguruan tinggi peran akademisi untuk mencetak sumber daya manusia kedokteran hewan tentu dimulai dari bagaimana pembelajaran itu yang tadinya ada di kampus yang tadinya teacher center dosen berbicara di depan ruangan kelas yang lain mahasiswa mendengarkan sekarang berubah dosen berbicara di depan laptop di depan handphone mahasiswanya tidak ada kita tidak bisa monitor langsung mahasiswanya mendengarkan atau tidak jadi artinya inovasi pembelajaran sangat penting bagaimana proses pembelajaran sangat penting apalagi sekarang dengan Pak Menteri mencanangkan kampus merdeka merdeka belajar MBKM merdeka belajar kampus mereka itu merupakan satu tantangan lagi dari perguruan tinggi karena sekarang itu harus sampai luar prodi jadi bisa dibayangkan prodi kedokteran hewan yang tadinya sudah cukup banyak harus itu SKS tapi ada beban lagi tambahan tapi ini khusus untuk bidang kesehatan alhamdulillahnya masih dikecualikan dari kewajiban 20 SKS di luar kompetensi kemudian penelitian tentu juga harus menunjang ke arah sana pendidikan dokter hewan spesialis rasanya sudah saatnya ini ya Pak Ketua Umum PBB-BHI kita segera mewujudkan ini karena sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting kemudian pendidikan berkelanjutan pendidikan berkelanjutan tentu menjadi kewajiban bersama dengan organisasi profesi bagaimana perguruan tinggi di kampus juga bisa tetap menjaga kompetensi para lulusannya para alumni bukan hanya para alumni tapi tentu para dokter hewan dalam arti luas bukan artinya katakanlah perguruan tinggi hanya bertanggung jawab terhadap alumni jadi perguruan tinggi A begitu ya bukan tapi berkontribusi secara nasional dan yang satu lagi terkait dengan sertifikasi profesi jadi Bapak Ibu perlu kami sampaikan tahun ini mulai tahun ini ujian kompetensi program dokter hewan itu akan dilaksanakan di tingkat nasional secara serentak di bawah koordinasi langsung kementerian jadi ada sifatnya namanya ujian nasional sebagai ujian exit exam jadi seperti SBMPTN jadi seperti ujian tulis berbasis komputer yang dilaksanakan secara sempat secara nasional ini sebenarnya satu cara juga untuk menjamin kualitas lulusan dari yang dihasilkan dari 11 institusi pendidikan tadi ini secara umum saja jadi bahwa pendidikan kedokteran hewan itu dihasilkan dari dua tahapan dua fase yaitu tahapan satyana yang lebih kurang sekitar ya mungkin ada yang sekitar 150 SKS ada yang sekitar 158 SKS kemudian dilanjutkan dengan program pendidikan profesi dokter hewan yang berpisah dari 36 sampai 38 SKS ini tahapannya nah kemudian di tahapan mana dia nanti terkait dengan bidang apa namanya pembelajaran lah disebutnya bagaimana mereka terekspos oleh pendidikan atau yang tadi telehealth telekonsulten lain sebagainya itu kan kami harus menyelip-nyelipkan karena kalau menambah satu dua SKS lagi sudah tidak mungkin karena sudah agak sulit bergerak jadi pengayaan-pengayaannya disampaikan dalam bentuk studium general itu yang sudah pasti studium general karena dia lebih simple lebih mudah kemudian mereka dilibatkan dalam beberapa bagai aktivitas yang memang di sana terjadi interaksi seperti telekonsulting lain sebagainya ini contoh dalam pembelajaran yang kondisinya offline ya Bapak Ibu ini kondisi offline seperti ini sangat laluasa bagi kita untuk mendidik mencetak dokter-dokter hewan menjadi generasi unggul untuk mengisi berkontribusi terhadap negara kita dan ini kalau yang tadi katakanlah suatu proses pendidikan yang sifatnya di praklinik tentu masih beberapa sudah mulai hands-on dengan hewan tapi beberapa masih menggunakan dami, boneka lain sebagainya dan tentu pada saat dia memasuki program profesi semua sudah harus hands-on bertahap biasanya dari tingkat 3 tingkat 4 mereka sudah hands-on inilah yang tidak bisa terjadi itu saja sudah menjadi kendala pada saat kondisi terjadinya pandemi sampai saat ini semua FKD Indonesia pembelajarnya daring kalau ditanya semua daring bagaimana caranya memperiksa detak jantung kuda seperti ini daring kan tidak mungkin ya Bapak Ibu bagaimana caranya operasi melihat darah yang harusnya pil itu dirasakan dokter yang tidak bisa terjadi jadi ini adalah yang disebut dengan inovasi-inovasi pembelajaran yang harus disiapkan bagaimana kondisi pembelajaran di era distruksi dan pandemi dengan ciri perubahan yang luar biasa kecepatan tinggi kemudian ketidakpastian kita sendiri kan tidak pasti kemarin semester ini dari pimpinan dari Pak Menteri sudah menginstruisikan luring pembelajaran tiba-tiba pandeminya setelah lebaran naik terus setelah idul kita tambah masih naik lagi akhirnya ditarik mahasiswa kita ditarik semua dari sedang lagi magang di luar ditarik semua jadi artinya penuh ketidakpastian berikutnya kompleksitas jadi kita tahu pandemi ini kan pendekatannya harus konsep One Health sudah pasti ya dari kendokteran hewan kendokteran manusia lingkungan lain sebagainya dan artinya kita harus mencetak mereka-mereka itu yang memiliki mindsetnya itu bukan fixed mindset tapi yang growth mindset fixed mindset itu yang dia tidak yaudah itu aja begitu ada pandemi dia tidak bisa bergerak apa-apa tidak bisa memiliki inovasi yang baru tapi mencetak dokter-dokter hewan yang memiliki growth mindset kita tidak tahu tahun depan akan mudah-mudahan tidak terjadi pandemi yang lain lagi ini saja belum selesai tapi artinya pada saat dia dihadapkan dengan kondisi satu, dua, tiga tadi kecepatan tinggi ketidakpastian kompleksitas mereka harus tetap memiliki pola pikir atau mindset yang dia tetap memiliki nah ini bagaimana mencetak mindset itu pasti setiap perguruan tinggi punya berbagai strategi ini contoh adalah strategi yang kami ambil di fakultas kedokteran hewan khususnya di IPB dulu karena ini di tingkat IPB alhamdulillah 2019 kami sudah melakukan yang namanya talent mapping tapi ini sebetulnya bukan antisipasi karena ada pandemi kita tidak memikirkan 2019 akan ada pandemi jadi kita memikirkan generasi milenial yang mereka pola pikirnya berbeda dengan generasi saya mungkin generasinya Mas Andi generasinya Bu Direktur itu kan pola pikirnya mereka berbeda nah ternyata dari hasil pastor jadi mereka masuk itu dilakukan mapping ternyata yang ingin jadi entrepreneur itu 31% yang ingin jadi birokrat atau seperti saya mungkin jadi dosen yang ingin jadi profesional itu 42% artinya bagaimana pola pembelajaran itu tidak boleh sama sebetulnya kita berpikir main course-nya sama tapi ada yang disebut akhirnya kita melakukan yang namanya talent pool talent pool ini jadi mereka dikelompokkan kelasnya sih sama tapi mereka dikelompokkan di tahun pertama itu katakanlah yang senangnya profesional ini contoh yang warna merah di tahun pertama kalau di tahun pertama semua tidak ada bedanya semua warna hijau pelatihannya sama jadi pelatihan-pelatihan ini itu sifatnya di luar kurikulum tadi kalau hijau itu semua sama mendapatkan tapi begitu tahun kedua yang profesional itu mereka sudah langsung diberikan semacam ada program-program kreativitas mahasiswa mereka diikutkan di sana ada misal entrepreneur seminar training mereka dilibatkan di sana jadi ini yang diarahkan ke arah sana katakanlah untuk yang berwarna jika yang jadi dosen contoh misal seperti saya mereka di tahun ketiga diajarkan tentang hal-hal yang berbeda lagi jadi ini adalah contoh bagaimana strategi kampus untuk menyikapi itu tapi ini waktu itu belum terjadi pandemi setelah pandemi mungkin dengan IT nanti telponnya akan berbeda ini setidaknya sampai dengan tahun ini kami masih menerapkan kebijakan yang seperti ini nah berikutnya inilah yang terjadi di pola pembelajaran secara apa namanya kondisi pandemi jadi dosen sekarang ini sebelah kiri mengajari anatomi tapi mahasiswanya tidak ada jadi berhadapan sampelnya di situ kemudian dosen-dosen langsung memakukan pembelajaran ada yang disebut sinkronus sinkronus itu berarti mahasiswa dengan dosen berada pada satu ruangan yang sama walaupun ruangan virtual seperti ini kan kita sebut ruangan sinkronus nah namun ada juga contohnya adalah ruangan yang sifatnya ini sinkronus bagaimana kebetulan kalau saya bidangnya adalah di diagnostic imaging di ultrasonografi saya mengajarkan langsung ke mahasiswa bagaimana melakukan teknik pemeriksaan mahasiswanya entah ada di Malaysia entah ada di lain sebagainya begitu ya nah ini adalah sudah masuk sebetulnya mereka sudah disebut terekspos secara tidak langsung sebetulnya dengan pola-pola pembelajaran jarak jauh jadi tele-education kita sebutnya jadi tele-education masuk lebih awal dalam proses pembelajaran jadi ini contoh secara sinkronus mereka mengikuti dan alhamdulillah responnya sebenarnya mereka secara umum masih oke secara nilai Bapak Ibu saya sampaikan nilai mereka rataan nilainya lebih tinggi daripada mereka belajar datang langsung ke kampus kami juga bingung mereka yang belajar secara online tapi nilainya lebih baik nah ini adalah contoh yang asinfonus asinfonus itu artinya kita membuat video-video pembelajaran dan sebagainya yang dimasukkan ke dalam satu platform tertentu dan mereka mengakses itu lewat mobile phone kemudian lewat laptop dan sebagainya ini contoh-contohnya saja saya kira di semua perguruan tinggi juga sama melakukan hal-hal yang sama nah berikutnya adalah intinya adalah bagaimana FKH harus menghasilkan lulusan yang future ready jadi lulusan yang menghadapi pada mode of service yang semakin memakan platform saya sama-sama berikan dari yang beberapa hal disampaikan tadi baik ketua paliteratur jadi yang pertama adalah bagaimana sebetulnya program pendidikan itu harus menyiapkan dokter hewan agar menerapkan telehealth secara tepat melalui pemahaman yang pertama perkembangan teknologi yang mendukung penerapan ilmu ini sudah mulai diterapkan dalam proses pembelajaran mereka sudah terbiasa dengan ini dalam proses baik mahasiswa tingkat sekarang mahasiswa tingkat 1 sampai PPDH semuanya online jadi mereka sudah terbiasa dengan tele-tele seperti ini nah tapi yang kedua prinsip telehealth dan syarat-syarat pelaksanaannya tadi sangat baik disampaikan itu apa bedanya telehealth apa bedanya tele-advise tele-triase telemedicine itu semua terekspos kepada mahasiswa jadi itu harus disampaikan yang kedua etika ini betul tadi disampaikan juga oleh Pak Ketua dan legislasi tadi oleh Bu Direktur juga ini ranahnya tentu ranahnya Bapak-Ibu di pemerintahan yang ketiga dan keempat ranahnya Bapak-Ibu tapi yang satu-dua ini di ranahnya kami di ranahnya kampus nah jadi sebetulnya inilah empat-empat hal yang perlu dihasilkan oleh lembaga pendidikan jadi future karakter SDM dokter hewan lifelong learning mereka yang harus belajar terus belajar sepanjang hayat yang ajal yang ajal ini tangkas mau ditempa apapun dia oke aja jangan ditempa sedikit terus langsung mundur tapi dia ajal dan dia influence dia bisa mempengaruhi temannya banyak Bapak-Ibu kalau disurvei kondisi stresnya dosen maupun mahasiswa itu sangat tinggi dengan pembelajaran online karena jenuh ada zumfatik lain sebagainya tapi artinya dia harus mereka yang bisa meng-influence temannya sekitarnya leadership ini sangat penting apalagi satu dari seluruh kompetensi utama dokter hewan adalah leadership dan ketua kita salah satu motivator yang sangat baik terkait leadership berikutnya saya mengambil beberapa contoh bagaimana negara maju dan kesigapan dalam menerapkan telehealth kalau kita lihat sebetulnya ini ada satu publikasi yang diterbitkan tahun 2019 kalau saya tidak salah mohon maaf 2017 di sini disampaikan di sebelah kanan Bapak Ibu bisa lihat bagaimana penerapan telehealth dan telemedicine dipraktis sebelum terjadi pandemi ternyata ditanya utilization of telehealth never itu 15% yang sebelah kanan itu ini persennya itu N-nya yang dikurung adalah persen jadi kalau kita lihat itu 20% itu tidak pernah menerapkan telehealth sebelum pandemi 16% sampai 21% yang often itu 5% mungkin disurvei pasti berbalik hal seperti ini kemudian berikutnya utilization of telemedicine lebih kurang hampir sama gambaran jadi artinya kalau ditanya siapa negara paling siap ya tidak ada negara paling siap semua pasti berproses nah ini satu pertanyaan di tahun 2017 sebetulnya sudah mulai ada nih 2017 tentang the future of veterinary practice itu khususnya bahkan di bidang ini papernya di avian medicine and surgery disitu disampaikan memang seperti apa future dari veterinary practices dengan menggunakan telemedicine kalau sekarang saya yakin akan cerah sekali apa namanya prospeknya nah ini di Amerika Serikat beberapa perguruan tinggi sudah melaunching yang namanya telehealth ini juga kalau kita lihat papernya dan publikasinya baru tahun ini ada yang awal tahun ini ada yang tahun lalu ini contohnya di UC Davis UC Davis kita tahu salah satu perguruan tinggi terkemuka dia sudah melaunching juga telehealth consultation services kemudian di Texas AM ini juga perguruan tinggi terkemuka ini sama juga sudah melaunching memang semua bergerak ke arahnya berikutnya saya sampaikan lesson learn yang kami lakukan juga di kampus terkait dengan kalau tadi pendidikan yang Bapak Ibu sekarang sifatnya pelayanan ini mohon izin menyampaikan satu slide tapi cukup kompak sebetulnya slide ini kita lihat yang sebelah kanan saja dulu yang sebelah kanan ini adalah layanan telemedicine inovasinya sebetulnya sejak sebelum pandemi jadi pas bulan Oktober 2019 kita sudah melaunching diagnostic imaging center itu sebelum pandemi karena pandemi Januari 2020 lainan diagnostic imaging center ini berbasis email waktu itu atau web-based mereka mengirimkan sampel-sampel hasil X-ray atau USG ke satu platform kemudian kami lakukan bacaan ini contoh aplikasi dari telemedicine berikutnya kardiologi center services juga ini kami lakukan dan ada CV di kursus berkelanjutan terima kasih sangat di support oleh Ketua Umum PPTHI tapi CVD-nya juga yang tadinya offline kita berubah menjadi video on demand lain sebagainya ini juga salah satu bentuk bagaimana kami menyiapkan SDM bagaimana kami tetap menjaga kualitas para dokter hewan yang sudah lulus agar mereka menjadi lifelong learner berkena clinical science center ini tidak bisa selama pandemi sekarang karena itu betul-betul mahasisinya harus datang sekarang kita menerapkan e-consult virtual consultation kemudian baru saja dikembangkan RSAP 360 virtual tour jadi yang gambar yang bisa diputar-putar seperti itu kita baru masih tahap pengembangan jadi artinya kalau kita lihat di sebelah kiri bawah ini adalah orang-orangnya yang memang seperti itulah kualanya mereka yang kita harus ini yang sudah kami lakukan di kampus dan yang masih imaging center kemudian mahasiswa terlibatnya di mana di hal tersebut nah mahasiswa tentu terlibat ini yang sebelah kanan bawah itu mereka tetap bisa menggunakan masker jadi tetap datang bisa terbatas mereka duduk di satu ruangan yang memang kita desain di sana gambar-gambar X-ray katakanlah gambar USG yang datang dari seluruh Indonesia masuk ke rumah sakit kemudian kami bantu baca gambarnya kami kirimkan lagi ke para dokter yang merujuk tapi mahasiswa ikut membantu membaca tapi tentu dengan merahasiakan nama klien lain sebagainya ini sudah dalam jadi kira-kira seperti ini satu proses pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk diagnosi berikutnya ini adalah telekonsultasi tadi contohnya sudah banyak yang di definisi definisinya mau tidak mau memang sudah bergerak ke arah sini kalau tadi kita lihat baru sekian persen tapi memang harus bergerak ke arah sini dan sepertinya mudah-mudahan pandeminya segar berakhir tapi rasanya ke arah sini akan tetap terus berkembang jadi ini contohnya konsultasi virtual di RSAP para dokternya juga bisa di order sekarang yang di order bukan hanya lewat Shopee bukan hanya lewat online platform e-commerce lain sebagainya tapi dokter bisa di booking untuk mau jam berapa ini kira-kira seperti ini contohnya berikutnya ini adalah contoh dari yang virtual tour CPD training jadi sebetulnya harusnya videonya bisa bergerak tapi jadi mereka bisa masuk ke ruang virtual di ruang ini mereka mau lihat ada kursus apa begitu ya kemudian mereka disitu ada ikon-ikon ini yang biru-biru ini mereka bisa klik di sana kemudian mereka bisa masuk mereka bisa ikut jadi mereka merasakan langsung seolah-olah tapi mereka ada di tempat masing-masing ini contohnya yang kami kembangan juga nah ini adalah contoh video on demand Alhamdulillah kami bekerjasama dengan IPB training.com salah satu anak perusahaan yang ada di bawahnya IPB untuk melaksanakan berbagai macam CPB yang sifatnya video on demand jadi kapanpun para praktisi bisa mengakses mungkin kan kalau seperti webinar ini mereka harus duduk 2 jam pada waktu yang sama bahkan kalau hari Sabtu kan pasti pasiennya banyak jadi kalau video on demand mereka lebih luar kapanpun mereka bisa mungkin sambil katakanlah mengasuh anak sambil masak bisa sambil mendengarkan saya berbicara mudah-mudahan misalnya nggak bosan mendengarkan saya bicara misalnya dalam video itu nah ini contohnya platform yang kami gunakan untuk bagaimana meningkatkan terus SDM kalau ini yang para dokter praktisi kalau tadi kita bicaranya yang masih di kampus intinya terus belajar barang IPB training dimanapun kapanpun dengan online platform seperti ini ini contohnya bagaimana kita tetap melakukan ada yang memang mereka bisa tetap datang hands-on ke kampus untuk kursus tapi yang tidak bisa tetap kami fasilitasi ini contohnya yang di belakangnya saya tetap hands-on tapi yang di depan layar saya itu entah yang dimana posisinya ada alhamdulillah kami ada dari Malaysia dari Singapura lain sebagainya yang ikut berbagai macam kursus melalui sistem remote CPD ini adalah terakhir slide Bapak Ibu ini mohon maaf mungkin waktunya lebih sedikit ini adalah tantangan tantangan yang bagi kita semua sebetulnya bagaimana atmosfer penggunaan teknologi digital sebagai platform layanan digital di Indonesia ini sangat mendukung sekali untuk digital health dapat berkembang dengan pesat itu perlu kita support semuanya masing-masing tentu kalau kami di hulu di pendidikan dari profesi itu nanti setelah lulus kemudian alhamdulillah hari ini dari pemerintahan juga tentu di bidang regulator seperti apa dan regulasi peluang yang ada harus dibangun bersama kesiapan SDM pedoman tata laksana dan aturan yang kuat dan perlu sinetia alhamdulillah ini berjalan dengan baik antara asosiasi FK Indonesia dengan PDHI dan pemerintah untuk mempersiapkan fondasi untuk menjamin kualitas lulusan dan memfasilitasi pelayanan yang tepat terkini etikal dan aman bagi semua pihak jadi ada kata-kata terkininya baik demikian itu yang bisa saya sampaikan Sandi dan Bapak Ibu Sema ini mohon maaf kalau waktunya lebih sedikit dari yang sudah diagenakan terima kasih wilahi tohrik waidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof atas materi yang sangat luar biasa lengkap dan melengkapi sekaligus melengkapi materi-materi yang sebelumnya dari pememparan beliau ternyata tele-education telah berjalan lebih dahulu sebelum tele-medicine ini mungkin menarik Prof untuk dibicarakan apa sih Prof tantangan dari pengembangan SDM kedokteran hewan sendiri pada generasi milenial ini tadi kan dokter juga mau mention bahwa karakteristik generasi milenial ini beda gitu dari generasi-generasi sebelumnya kira-kira apa sih Prof tantangannya ada gitu terima kasih Mas Andi emang termasuk anak saya ini kan ada dua generasi milenial yang pertama mereka pasti cepat jenuh bosan cepat sekali bosan itu yang pertama terus yang mereka cepat bosan nantinya mereka sebenarnya tidak bisa konsentrasi penuh untuk yang takut yang lama inginnya sebentar-sebentar saja begitu ingin melihatnya sebentar-sebentar kemudian yang berikutnya yang ketiga mereka senang kadang mereka belajar yang tidak terunut itu bagi mereka mungkin menarik dibanding yang runut dari A sampai Z menurut kita itu kan yang terbaik kalau mereka kadang berpikir spot-spot dulu diambil menurut mereka yang menarik B dulu mereka ambil kemudian D dulu mereka ambil oleh karena itu di dalam contoh di dalam knowledge management system jadi platform kami untuk menyimpan berbagai macam modul pembelajaran bagi mahasiswa kita tidak mengakses mereka itu katakanlah minggu ini bagi mereka harus buka dulu bagian chapter minggu ke-1 minggu ke-2 ke-3 nya kita tutup dulu nanti aja minggu depan bukanya kalau sekarang kita buka semuanya karena mungkin mereka akan belajar saya tertarik di pertemuan 14-14 dulu kalau boleh kalau secara offline kan tidak mungkin seperti itu jadi tantangan artinya mereka memang tadi yang saya sampaikan cepat bosen kemudian mereka senang yang sesuatu yang kadang bagi mereka itu menarik mereka belajar dulu itu kemudian tidak tahan lama jadi cepat bosen jadi artinya kita mengemas bagaimana oleh karena itu kami mengemas untuk video-video pembelajaran di dalam satu mata kuliah tertentu itu tidak lebih dari 30 menit bahkan ada yang hanya 15 menit padahal kalau dia di dalam kelas 50 menit harus dengarkan dosen bicara kalau itu pokoknya ngerti-ngerti kalau sekarang mereka seperti itu dan luar biasa sebenarnya interaksi mereka dengan menggunakan yang paling seringnya WA konsultasi kepada dosen itu kan diperbolehkan di jamnya itu di jamnya tersebut jadi kira-kira ini Mas Handi tantangan bagi kami menghadapi generasi milenial ini generasi yang seperti itu kemudian mereka satu lagi adalah mereka yang tidak ingin atau terlalu terikat sama aturan ini dia tapi bagi biar gue ngomongkan kan aturan tetap harus kita tetapkan dan sebagainya ini contoh saja kalau dulu kalau masuk di FKIPB rambut tidak boleh warnanya tidak hitam kecuali kalau saya memang aslinya sudah putih kalau sekarang dengan online rambut mahasiswa mungkin ada yang coklat-coklat dan sebagainya jadi kira-kira itu seperti itu contoh-contoh saja tapi menjadi satu dinamika bagi kami lembaga di kampus itu banyak menjadi pembelajaran dan pengalaman baik Prof terima kasih atas jawabannya saya tanyakan kayak gitu mungkin untuk selanjutnya akan kita lanjutkan di sesi diskusi Bapak Ibu yang saya hormati ini saatnya memasuki waktu diskusi karena banyaknya pertanyaan yang masuk kami telah memilih beberapa pertanyaan yang mewakili materi dari ketiga pembicara pada siang hari ini mungkin teman-teman operator bisa ditampilkan baik untuk pertanyaan pertama ditujukan kepada Ibu Direktur Nuriani Zenuddin Ibu apakah bisa tersambung Ibu baik mungkin nampaknya masih di perjalanan atau proses bergabung kembali mungkin bisa dilanjut ke Bapak Dr. Munawarok oke sambil menunggu baik Dr. Munawarok apakah sudah bergabung baik nampaknya masih proses juga selanjutnya mungkin langsung saja kepada pembicara ketiga Prof. Denny Noviana mungkin teman-teman oke ada beberapa pertanyaan Prof ini dari Bapak Ibu dan teman-teman peserta pertama dari Bapak Faisa Abizan Prof apa kesulitan yang dihadapi oleh perturuan tinggi dalam mempersiapkan SDM untuk penerapan yang case 1 jarak jauh ini mungkin langsung saja Prof Monggo baik terima kasih kepada Bapak Faisa yang menanyakan kesulitan yang dihadapi perguruan tinggi dalam mempersiapkan SDM untuk penerapan pelayanan kesehatan jarak jauh jadi sebetulnya yang pertama tentu kalau kami dari perguruan tinggi itu tadi seperti disampaikan yang pertama adalah dari sisi perubahan mindset mahasiswa yang tadi kita tahu generasi milenial dan sebagainya itu yang pertama jadi kita harus mengetahui sebetulnya yang kita akan garap ini mahasiswanya raw materialnya itu seperti apa itu dulu jadi yang paling awalnya itu dulu kemudian setelah itu setelah kita bisa memetakan oleh karena itu kenapa kita tadi lakukan pemetaan jadi kita harus bisa membaca dulu para mahasiswa ini dia ininya ke arah mana begitu ya interesnya dia ke arah mana itu yang pertama kemudian yang kedua setelah itu baru kita menyiapkan program-programnya agar mereka bisa sesuai sesuai dengan minatnya atau sesuai dengan keinginan mereka untuk melakukan berkarir nanti di bidang di masa depannya nah itu yang kedua kemudian yang ketiga tentu yang sulit juga adalah bukan sulit tapi kami harus melakukan semacam strategi menginsertkan berbagai macam perkembangan-perkembangan terhadap terkait dengan pelayanan konsultasi jarak jauh ini di dalam beberapa mata kuliah yang memang berkaitan dengan itu karena kor kompetensi dokter hewan Pak Yusaya yaitu kurikulumnya sudah sangat padat sekali jadi kalau yang mudah kan yang paling enak mungkin bisa menambah SKS jadi nanti pelayanannya bisa diketahui dengan baik mulai dari definisi lain sebagainya nah itu sebenarnya salah satu kesulitan juga yang dihadapi berikutnya kira-kira demikian berikutnya satu lagi adalah mungkin juga tapi ini bukan menjadi kendala juga di kami sebetulnya jadi mahasiswa ini terutama pada saat dengan melakukan pendidikan sekarang pendidikannya jarak jauh yang jadi kendala di kami adalah ketidakseragamannya katakanlah kesempatan untuk mendapatkan akses kecepatan akses internet yang sama untuk wilayah seluruh Indonesia ini juga menjadi keseluritan kami sebetulnya pada saat kita ingin menerapkan berbagai metode pembelajaran kepada para mahasiswa kita jangankan jauh-jauh di wilayahnya luar dari pulau Jawa sebetulnya di dalam Jawa saja tapi dia yang katakanlah dia ada di daerahnya rural area yang agak jauh koneksi jadi kira-kira yang bisa saya jawab terima kasih baik untuk selanjutnya Prof dari Pak Fauzan bagaimana perkuluan tinggi ini bisa meyakinkan lulusan supaya mau berkerja di wilayah 3T baik ini pertanyaannya menantang begini Pak Fauzan jadi ada yang memang kan ada ranahnya di perguruan tinggi ya Pak Fauzan tapi ada ranahnya di kebijakan nah kalau alhamdulillah saya yakin di beberapa perguruan tinggi yang lain juga punya kebijakan yang mungkin mirip di kami katakanlah untuk jalur masuk Pak untuk jalur masuk ke perguruan tinggi ke IPB paling utama kan memang lewat jalur undangan ya Pak itu sekitar 30% kemudian jalur ujian tulis sekitar 30% tapi kami memiliki satu program yang disebut namanya program afirmasi Pak program afirmasi ini adalah program yang tadi Pak yang 3T ya Pak mungkin terjauh terapal begitu Pak T nya nah itu afirmasi itu kami menerima para mahasiswa yang dari daerah-daerah sana Pak yang kedua kami juga menerima sekarang lewat disebutnya Biasiswa Utusan Daerah atau BUD nah khusus untuk mereka yang disebut dengan program afirmasi program BUD karena dibiayai Pak oleh para pemerintah daerah atau mungkin perusahaan swasta di wilayahnya mereka wajib pulang Pak mereka wajib pulang tapi yang bisa memonitor tentu kami melakukan monitoring juga kepada pemberi Biasiswa tersebut nah jadi kami meyakinkannya lewat tentu dengan apa namanya dengan koordinasi kepada para pemberi Biasiswa tadi atau mungkin kita juga para penyelenggara ya Pak yang mengirimkan atau menitipkan mahasiswanya karena untuk mahasiswa yang seperti ini mendapatkan tanda putih Pak privilege terbentuk ya karena seleksi bisa dilakukan oleh pemerintah setempat atau oleh lembaga yang memang mengirimkan kepada kami itu kira-kira itu salah satu strategi atau salah satu bentuk yang bisa kami lakukan terkait dengan hal ini 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 ada pertanyaan terakhir Prof dari Ramon Panah sepertinya ini Bapak Prof Denny apakah dari perguruan tinggi sudah banyak melakukan riset mengenai yang kesuan jarak jauh ini ini jujur ya Pak kalau kita jadi kan gini Pak biasanya kalau kami mencari satu bentuk riset pangkalan data itu kalau yang publikasi internasional kita tahu biasanya menggunakan skopus ya Pak itu publikasi internasional itu pangkalan datanya yang kedua bisa juga mencari yang semua ada itu pakai Google Scholar itu biasanya itu semua ada buku, artikel, koran semua ada di situ tapi kalau skopus adalah yang kering di publikasi internasional yang kedua bisa juga mencarinya di publikasi pangkalan datanya miliknya pemerintah RI yaitu di portal Sinta atau Garuda di sana adalah publikasi-publikasi yang terkait dengan pelayanan kesehatan yang memang jarak jauh namun sampai dengan saat ini Pak yang dipublikasikan secara resmi baik di skopus maupun di Sinta itu memang belum belum banyak Pak bahkan mungkin kalau di skopus belum ada jadi jumlahnya kuantitinya masih sedikit mungkin masih dalam proses Pak karena untuk pelayanan kesehatan jarak jauh ini kan pasti biasanya melakukan mungkin survei mengisi questionnaire lain sebagainya jadi mudah-mudahan semua berproses ke arah sana Pak melakukan ini untuk melihat mungkin dari survei kepuasan pelanggan mungkin saja sudah ada yang melakukan Pak Ramon tapi mungkin tidak dipublikasikan sehingga tidak bisa terekspos siapa ya atau tidak bisa terlacak oleh kita kalau mencari di beberapa mesin tadi saya sampaikan demikian Mas Sandi mudah-mudahan memberikan jawaban oke baik terima kasih Prof. Denny yang kasih jawabannya diharapkan masih bisa bergagung bersama kita sebelum nanti ada closing statement oke dilanjutkan untuk pertanyaan kedua ditujukan kepada Dr. Munawarro mungkin oke Dr. Munawarro apakah sudah bisa bergabung sudah sudah ini ada beberapa pertanyaan dok ada tiga pertanyaan pertama dari Dr. Hewan Putri Jelita dok disertanya pada masa pandemi COVID-19 seperti ini masih ada beberapa kendala dalam melakukan jasa medik veteriner yang terjadi belakang ini yaitu kelangkaan drugs pada dunia veteriner contohnya di salah satu kota bagian timur Indonesia terjadi kelangkaan anestesi pada hewan kesayangan yaitu pada dunia peternakan yaitu pitol apa kendala yang dialami sehingga pendistribusian obat hewan pada pandemi COVID-19 ini terjadi kelangkaan serta kebijakan apa yang telah dan akan dilakukan terkait kelangkaan obat hewan di Indonesia jadi pendistribusian yang lebih tepatnya mau gak saya jawab satu dulu ini ya baik saya mohon maaf saya ada di mobil jadi tidak pakai video jadi pertama berkaitan kelangkaan obat yang pertama silahkan kontak dengan admin nya PDHI ya karena PDHI telah bekerjasama dengan beberapa distributor apabila membutuhkan obat maka silahkan hubungi admin PDHI disana ada obat anestesi ya kalau diperlukan kita punya ketamin nomernya boleh dicatat 0877 01 09 1953 Mas Andi nanti tolong bantu ya itu satu baik lanjut oke untuk selanjutnya dok bagaimana prinsip telemedicine pada veteriner untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ternak di perkotaan atau perdesaan apakah konsultasi bisa datang ke tempat atau konsultasi online jika berada dalam suatu wilayah yang bersamaan oke jadi pada prinsipnya tadi sudah ditekankan baik oleh saya maupun Bu Direktur bahwa pelayanan kesehatan hewan jarak jauh itu sebaiknya memenuhi VCPR VCPR itu veteriner ya klien pasien relationship jadi selama itu sudah ditegakkan silahkan laksanakan pengobatannya namun kalau pengobatannya hanya boleh yang non-parentral jadi tidak boleh obat-obatan yang parientral jadi pastikan Anda sudah memenuhi VCPR tetapi kalau Anda tidak pernah melihat memegang bahkan memeriksa kemudian Anda mengobati itu melanggar kode etik itu mas jawabannya baik dan terakhir dok ini dari dokter hewan murko kami bekerja di daerah dengan bentan alam berbukit dok apa yang tidak dapat dijangkau dengan sederah apabila ada pasien tidak bisa dipunjungi apakah kami tetap tidak diperbolehkan memberikan jasa medis non-konsultan bagaimana dengan nasib pasien bagaimana dengan kerugian percana oke jadi begini kalau memang Anda yakin informasi itu bisa dijadikan sebuah dasar dalam rangka melakukan pengobatan itu itu adalah menjadi tanggung jawab Anda jadi asal Anda berani bertanggung jawab dengan apa yang disarankan kepada petenak saya sarankan bila di daerah itu tidak ada dokter hewan namun disitu ada para medik maka Anda boleh berbicara dengan para medik sehingga para medik yang menjelaskan para medik yang melakukan pengobatan itu saran saya terima kasih baik terima kasih dok atas jawaban yang diberikan selanjutnya saya kembali menyapa Bu Direktur apakah sudah bisa kembali bergabung Ibu baik nampaknya masih belum bisa oke baik mungkin beliau masih dalam proses bergabung kembali saya lihat disini juga ada latar belakang industri mungkin bisa menjadi penambah atau memperkaya kawasan kita mungkin saya mohon sedikit statement satu patah dua patah kata dari dokter hewan Desianto mengenai pelayanan hewan jarak jauh ini terima kasih Mas Andi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Deni yang saya hormati Dr. Menawaroh yang saya hormati juga sama Ibu Direktur mungkin masih dalam proses bergabung kembali kebetulan saya itu banyak bergerak kami banyak bergerak di perunggasan nah perunggasan itu khususnya broiler itu kan batch by batch itu hanya berumur katakanlah ada yang 25 sampai 32 hari nah kalau tadi dipersyaratkan harus harus pernah memegang atau mengetahui pasiennya padahal batch by batch itu cepat cepat sekali nah apakah sama dengan pertanyaan tadi yang alasan geografis tapi kalau ini adalah alasan teknis yang harus dibedakan SOP juklak atau juknisnya antara dokter hewan yang berprofesi untuk praktisi hewan kecil ataupun pet animal dengan dokter hewan yang bergerak di bidang perunggasan yang mungkin karena bukan hanya di remote area tetapi batch by batch itu turn offnya cepat jadi mungkin satu batch itu saya enggak pernah melihat mereka mengonsultasikan kondisinya begini-begini dan belum belum pernah dilihat sebelumnya batch yang baru itu apakah kita tidak diperkenankan memberikan tele konsultan ataupun tele medisin yang sifatnya pelayanan kesehatan jarak jauh itu juga harus mungkin membutuhkan layung hukum yang tersendiri kemudian saya juga punya pertanyaan untuk Prof Denny kita punya asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia apakah dalam dari ujung kan kita punya 9 FKH plus 2 program studi Kedokteran Hewan bagaimana menyeragamkan dalam pelayanan kesehatan hewan jarak jauh ini yang mungkin fasilitasnya berbeda antara katalah di daerah Jawa atau Jabodetapet khususnya dengan mereka yang di NTT atau mungkin di Sahwala di ujung Aceh sana bagaimana harmonisasi perbedaan antara kualitas satu dengan yang lain saya pikir itu komentar dan pertanyaan saya Mas Andi terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik terima kasih Dr. Desyanto atas komentar dan pertanyaannya mungkin sembari menunggu Ibu Direktur kembali join mungkin Prof. Denny bisa menambahkan dari pertanyaan yang telah diberikan dari Dr. Desyanto Baik terima kasih Pak Desyanto ini sudah lama tidak ketemu Pak Desy apa kabar Pak semoga sehat Alhamdulillah sehat Prof makin segera kelihatan Pak sama Prof Denny jadi yang pertama saya mengomentari yang kedua yang pertama itu ranahnya ke dokumen yang ranahnya ke etika ranahnya ke aturan lain sebagainya tapi intinya yang pertama saya setuju dengan yang disampaikan Pak Desy jadi harus dilihatnya adalah memang sesuai dengan karakter dari pekerjaan dokter hewan tersebut memang tidak bisa disamaratakan untuk praktisi katakanlah hewan kecil dengan yang disebut mungkin telekonsultasi untuk mereka yang bergerak di unggas yang tadi broiler Pak ini saya setuju itu jadi mudah-mudahan nanti Pak yang akan terlibat dalam penyusunan panduan atau guideline itu semua unsur dilibatkan bukan hanya praktisi hewan kecil tapi dari perungkasan mungkin ada juga yang sifatnya seperti mereka yang di fam disapi itu kan karakternya berbeda lagi dengan yang di hewan kecil kemudian kalau yang di unggas tadi batch kalau yang di hewan besar yang disapi kan beda lagi itu komentar saya yang pertama yang kedua terkait dengan disebutnya apa ya Pak bagaimana mungkin disebutnya berusaha menyeragamkan kualitas dari layanan atau kualitas pendidikan kalau kami kan sebetulnya menjaminnya di kualitas pendidikan ya Pak jadi dari AFKI ini alhamdulillah Pak Disianto melalui dikoordinasikan juga dibantu oleh PBBDII jadi ini kami cerita Pak jadi tahun lalu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya dari Dirjen Dikti lebih tepatnya lagi dari Direktorat Kelembagaan dan Kemahasiswaan itu memfasilitasi Asosiasi FK Indonesia untuk segera mengimplementasikan ujian kompetensi mahasiswa PBBDH secara nasional Pak Disi nah ini sebetulnya itu kan udah paling ini apa karena itu langsung hulunya Pak hulu ini adalah satu rangkaian proses pendidikan yang sudah dijalankan oleh apa namanya institusi pendidikan kedokteran hewan itu dinilai itu memang diakhirlah dalam suatu rangkaian disebut ujian kompetensi jadi asiswa untuk program pendidikan dokter sudah menerapkan ini di tahun 2017 ya Pak kedokteran gigi mungkin 2019 kedokteran hewan ini memang yang diminta terakhir Pak karena memang yang paling kecil populasinya mungkin dianggap yang paling mudah diaturnya jadi terakhir aja yang paling sulit yang awal jadi alhamdulillah itu Pak Desi jadi dari situ karena mereka artinya memiliki nilai batas kelurusan yang sama tapi ini alhamdulillah kita sudah difasilitasi juga kemarin oleh PDHI itu dulu namakan UKDHI Pak Desi ujian kompetensi dokter hewan nah bedanya antara UKDHI dengan UKMPPD adalah apa UKMPPD ini menjadi exit exam Pak Desi jadi dia syarat kelurusan bedanya dengan UKDHI kalau UKDHI kan dilantik dulu boleh ya Pak katakanlah di Universitas Air Langga dia dilantik dulu jadi dokter hewan setelah itu dia baru ikut ujian kompetensi kalau sekarang tidak Pak jadi sebelum mereka dilantik harus selesai ujian jadi penyelenggara ujiannya adalah dari Kemeris Teknik ini sebenarnya salah satu bentuk untuk menjamin kualitas dokternya dulu Pak kualitas dokternya dulu dan mereka diberi satu tahun ada empat kali ujian Pak ini yang rencananya jadi kalau mereka belum sempat lulus di tahun itu mereka bisa ikut di base berikutnya dan mereka bisa ikut di perguruan tinggi manapun di seluruh Indonesia jadi katakanlah kalau dia ada kendala di perguruan tingginya katakanlah mungkin yang dekat-dekat dengan Surabaya ada WKS gitu ya Pak ada Wijaya Kusuma mereka kesulitan di situ mereka bisa ikut dengan UNER atau yang dari UNER pun mungkin bisa ikut dengan UGM jadi kita terintegrasi sistemnya ini adalah untuk menjamin yang tadi berikutnya ini juga Pak Desi kami ada strategi juga alhamdulillah tahun lalu kita sudah menyelenggarakan disebutnya AFKHI webinar Pak ini pesertanya luar biasa Pak satu kali webinar itu pesertanya sampai 800 800 orang karena yang ikut itu diwajibkan untuk mahasiswa FKH koasisten itu wajib nah kalau sudah wajibkan ini artinya kalau sudah diwajibkan seperti ini kan ini juga menjamin Pak menjamin bahwa mereka terekspos oleh materi yang sama dan materinya Pak yang kami undang adalah ini mohon maaf belum berkesempatan mengundang perdisi jadi mereka dilibatkan bukan hanya dari kampusnya masing-masing tapi praktisi termasuk terkait telekalti ini ada salah satu topik disampaikan di pertemuan tersebut nah tapi tahun ini memang belum sempat terlaksana lagi waktu itu rangkaian AFKHI webinar itu dari periode Agustus ke November Pak total itu ada mungkin sekitar 20 webinar Pak sudah terserangkan dengan baik alhamdulillah berjalan lancar evaluasinya juga sudah kami tak punya jadi ini sebenarnya salah satu bentuk Pak jadi prosesnya juga kami lakukan hal seperti itu dan dari kebijakan pemerintah juga mendukung mudah-mudahan cukup jelas Pak Desi ini mohon maaf terlalu panjang sangat jelas Prof. Denny terima kasih Prof. Denny baik terima kasih Pak Desi dan Prof. Denny ini ada kabar dari Pak Panitia bahwa Bu Direktur sudah bisa berhambung Ibu apakah sudah bisa terhambung oke maaf ini ada beberapa pertanyaan Ibu yang dibutuhkan kepada penjendengan pertama dari Dr. Hewan Kurnia Nurulantri seberapa efektifkah layanan telehat ini Ibu apakah kemungkinan kesalahan bisa terjadi mungkin langsung bisa melakukan apa hal yang sama kalau ditanya efektif terutama terkait dengan pandemi hanya terkait dengan kesalahan nah itu kita akan mengembalikan pada persyaratan sebelum kita mengizinkan atau mempersyaratkan suatu telemedicine ini jadi bisa tadi bahwa setiap nanti ya ini karena sekarang regulasinya memang masih kita susun regulasi teknis yang terkait hal khusus itu jadi menurut saya jadi pertama adalah kita harus menyusun dulu regulasinya tadi sudah disampaikan oleh PBBDHI Pak Gunawaro kemudian tadi Pak Dini juga sudah menyampaikan nah menurut saya bahwa kalau ditanya kesalahan ya pasti memang harus kita ukur harus kita buat suatu normanya standarnya kemudian peraturannya kemudian termasuk kebijakannya kemudian mohon maaf ibu untuk suara ya halo masih dengeran ya terkait dengan permentan 15 tahun 2021 disitu sudah ada pengaturan pelayanan jasa medik veteriner jadi disitu ada standar kompetensi jadi ada juga surat izin praktek tentunya nanti dokter hewan yang melakukan praktek terkait dengan telemedicin ini harusnya sudah melewati prosedur permentan 15 tadi tahun 2021 jadi harus diukur kompetensinya harus ada izinnya seperti itu ke depan ya nanti akan kita arahkan seperti itu nah sehingga kita bisa meminimalisir kesalahan kesalahan yang mungkin terjadi dan mungkin nanti pada waktunya akan dilakukan penyusunan prosedurnya begitu ya tapi nanti itu kita akan diskusikan selanjutnya kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan monitoring dan evaluasi jadi kan dalam suatu pelayanan itu online itu kan pasti ada pengaduan-pengaduan nah biasanya kita bisa melakukan monitoring evaluasi dari pengaduan-pengaduan yang mungkin ada kan kalau kita melihat sekarang aplikasi-aplikasi online itu seperti Gojek atau Grab gitu ya kalau Anda puas beri bintang 5 begitu kan nah mungkin nanti halnya ke depan mungkin akan seperti itu jadi itu itu yang bisa saya sampaikan kemudian pertanyaan selanjutnya saya langsung saja ya iya Ibu monggo pertanyaan selanjutnya apakah unggas bisa diterapkan telemedicine itu ya nanti kita akan mengatur kalau kita lihat dari beberapa referensi yang dikeluarkan seperti American Veterinary gitu ya atau ada juga yang kita sudah sampaikan di presentasi termasuk jadi nanti akan kita atur apakah nanti telemedicine itu hanya untuk hewan kesayangan apakah nanti ada sektor peternakan juga seperti sektor peternakan unggas luminansia nah itu nanti kan sekarang belum kita atur jadi kita memang belum bisa menyatakan bahwa apakah sudah bisa diterapkan tetapi kalau ditanya implementasinya sebenarnya sangat bisa kita terapkan implementasi terkait dengan apa namanya peternakan unggas itu jadi nanti seperti pemeriksaan patologi PA gitu jarak jauh begitu ya yang nanti akan dibimbing untuk langkah-langkahnya seperti itu nah ini akan kita kaji lagi jadi intinya memang belum bisa menjawab apa yang disampaikan tetapi kalau ada gambaran secara implementatif menurut saya gambaran ini bisa kita laksanakan kemudian pertanyaan dari Pak Christopher sebenarnya sudah saya jawab di chat ya Pak bahwa dengan regulasi yang baru keluar yaitu undang-undang cita kerja dan turunannya kemudian lebih detail kita tuliskan di dalam permentar 15 tahun 2021 bahwa sekarang untuk laboratorium veteriner swasta itu sudah diperbolehkan jadi sudah sudah ada di dalam permentar 15 untuk laboratorium swasta itu sudah diperbolehkan hanya saja terkait dengan laboratorium veteriner ini untuk menetapkan suatu laboratorium veteriner itu adalah laboratorium yang legal itu ada semacam proses registrasi atau proses penetapan bahwa laboratorium tersebut itu adalah laboratorium yang legal itu ada jadi kita harus melakukan registrasi ke apa perizinan satu pintu begitu setelah kita registrasi di perizinan satu pintu tentunya ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui jadi intinya kalau ingin menderikan laboratorium veteriner swasta saat ini sudah bisa terakomodir peraturannya jadi laboratorium veteriner tentunya kalau di dalam permentar 15 itu harus memiliki atau ada upaya UKL-UPL terkaitannya dengan lingkungan kemudian juga itu dilaporkan di dalam OSS ya jadi perizinan satu pintu tadi kemudian ada persyaratan laboratorium yang baik sesuai dengan permentan 44 tahun 2007 tapi memang ini permentannya masih tahun yang lama ya sudah 10 tahun lebih dan memang dalam waktu dekat juga kita akan merevisi terkait dengan peraturan Menteri Pertanian ini dan lain sebagainya nanti bisa dibaca di dalam permentan 14 jadi ada mekanisme yang harus dilalui ketika laboratorium swasta itu ingin ditetapkan menjadi laboratorium veteriner mungkin itu ya Pak Sandi pertanyaan untuk saya baik Ibu ini tadi ketika Ibu belum bergabung ada pertanyaan dari dokter hewan Desianto Ibu ya pertanyaannya apakah nantinya perlu dibedakan SOP untuk telepon antara dokter hewan praktisi dengan dokter hewan untuk ternak produksi Ibu misal ungas kayak gitu sebab kedua profesi tersebut dalam pelayanan S1 amatlah berbeda mungkin seperti itu Apakah nantinya perlu dibedakan SOP untuk telehat terkait dokter hewan praktisi dengan dokter hewan untuk ternak produksi misalnya ungas sebab kedua profesi tersebut dalam pelayanan S1 sangatlah berbeda misal pada ternak ungas setiap batchnya hanya berumur 30 hari ya betul Pak Sandi pasti nantikan ke depan kita akan menyusun dulu minimal permentan karena permentan itu adalah yang mengikat baik internal dari direktorat maupun seluruh masyarakat jadi paling nanti yang akan kita susun berupa permentan kemudian nanti dari permentan itu akan ada turunan-turunannya baik itu pedoman teknisnya atau prosedurnya nah ini nanti yang pasti tentunya di dalam penyusunan permentan ini kan melalui berbagai tahap dimana salah satu tahapnya adalah mungkin dengan pertemuan dimana nanti akan ada masukan-masukan yang banyak tentunya kita juga ingin melibatkan asosiasi terutama ADHPI asosiasi dokter hewan perunggasan kemudian asosiasi hewan klinik ruminansia begitu jadi tentunya ini harapannya tidak terlambat mungkin juga dikatakan terlambat mungkin terlambat karena memang dari kesehatan manusia tahun 2019 mereka sudah menyusun tetapi kita baru mulai konsen tentunya dengan adanya webinar ini akhirnya kita merasa bahwa memang perlu untuk kita atur tadi saya lihat juga Prof Dini menjelaskan terkait dengan perkembangan saat ini bahwa sudah ada beberapa yang sudah melakukan kegiatan untuk apa namanya telemedicine ini virtual ini sehingga mungkin nanti secepatnya kita atur dan itu juga menjadi PR kami jadi kebetulan kalau kami di Direkturat Kesehatan itu ada namanya substansi kelembagaan dan sumber daya nah mungkin nanti di substansi kelembagaan dan sumber daya inilah yang akan mencoba menyusun terkait dengan NSPK untuk telehealth itu saja mungkin Pak Sandi terima kasih Ibu atas jawaban yang sangat luar biasa mungkin terakhir sebelum acara ditutup saya mintakan closing statement untuk pertama dari Ibu Direktur monggo Ibu closing statement dari acara ini ya baik terima kasih kami ucapkan dari Direkturat Kesehatan Hewan terkait dengan adanya inisiasi untuk membuat pertemuan terkait dengan bagaimana kita melakukan telehealth ini kemudian kami sangat mengapresiasi kemudian juga kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang lainnya yang sudah membantu kita untuk membuka wawasan kita terkait dengan bagaimana kondisi telehealth yang ada di Indonesia dan mungkin bagi kami di Direkturat Kesehatan Hewan ini menjadi PR kami di dalam melakukan penyujunan NSPK dari telemedicine ini mengingat bahwa dengan pandemi COVID-19 ini kebutuhan itu menjadi semakin meningkat kita tidak tahu nanti ada pandemi pandemi yang lain harapannya itu tidak terjadi tetapi minimal kita sudah mempersiapkan perangkat untuk bagaimana kita mengimplementasikan telehealth ini di Indonesia semoga dengan NSPK yang kita susun ini juga bisa mendapatkan masukan bagi para stakeholder asosiasi perguruan tinggi akademisi dan seluruh masyarakat sehingga ini menjadi kebijakan atau NSPK yang nantinya akan kita susun bersama dan tentunya setelah kita susun bersama-sama tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa melaksanakan kegiatan ini terima kasih Pak Sandi terima kasih Ibu atas waktu dan pemaparan yang telah diberikan selanjutnya closing statement berikutnya saya minta kepada dokter hewan munawaroh monggo dok oke mungkin beliau masih dalam perjalanan untuk itu bilang oke oke mungkin untuk itu selanjutnya kepada Prof Dini Nopiana monggo prof untuk closing statementnya baik terima kasih Mas Sandi jadi Bapak Ibu semuanya saya hormati jadi memang apa namanya penggunaan teknologi digital sebagai platform layanan jasa di Indonesia ini tentu sangat mendukung ya untuk pengembangan veterinary telehealth semoga terus bisa terus dikembangkan kemudian peluang yang ada tersebut harus dibangun bersama kesiapan SDM ini tentunya di kampus kemudian harus didukung pula juga kesiapan pedoman tata laksana dan aturan hukum yang kuat kemudian yang terakhir tentu perlu sinetisme antara FKA kemudian antara organisasi profesi yaitu PDHI dan pemerintah untuk persiapkan fondasi menjamin kualitas tulusan tentunya dan kualitas pelayanan yang tepat yang etikal yang aman dan terkini bagi semua pihak demikian itu yang bisa saya sampaikan Pak Sandi terima kasih baik Prof terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan terakhir dokter Munawarroh monggur baik terima kasih Mas Sandi dan Poltri Indonesia saya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena selalu mengupdate adanya terjadinya perubahan informasi dan perubahan zaman jadi teknologi tidak bakal kita bisa lawan namun kita yang harus bisa beradaptasi di dalam perubahan teknologi dan saya berharap ke depan segera kita susun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengobatan secara jauh sehingga bisa menjadi payung hukum bagi kita semua sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Sandi atas waktunya dan selamat salam sehat buat kita semua wabilai topik wadidaya walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa terima kasih terima kasih terima kasih oke nah itulah tadi closing statement dari tiga pembicara karena banyak sekali ilmu dan update wawasan pada acara siang hari ini nampaknya lebih elok apabila kesimpulan dikembalikan kepada bapak ibu dan teman-teman peserta terima kasih kepada tiga pembicara yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua semoga dapat bermanfaat bagi para peserta dan menjadi ladang pahala bagi tiga pembicara amin besar harapan acara pada hari ini sebagai pemantik atau stimulan untuk kolaborasi dan aksi-aksi nyata selanjutnya saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu dan teman-teman yang sudah bergabung pada acara ini mohon maaf apabila dalam pembawaan acara masih terdapat keturangan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu saya kembalikan kepada MC terima kasih untuk Mas Sandi banyak sekali update informasi yang kita dapatkan hari ini semoga pembahasan di Polri Indonesia Forum kali ini dapat memberikan informasi bermanfaat bagi bapak ibu dan teman-teman sekalian selanjutnya kepada peserta dimohon untuk dapat menyalakan kamera guna keperluan untuk dokumentasi oleh panitia dan sambil saya memberikan informasi selanjutnya saksikan siaran ulang seminar Polri Indonesia Forum di channel YouTube Polri Indonesia dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mengetahui update informasi kami terbaru melalui channel YouTube dan untuk materi seminar kali ini pun dapat di-download di website kami di polriindonesia.com slash download dan untuk absensi sudah kami share di link chatroom dan akan ditutup hari ini pukul 2 siang selanjutnya seperti yang diinformasikan tadi ada pemenang giveaway untuk penanya yang sudah terpilih dan ini sudah ada namanya yang pertama Christopher Mulia yang kedua Dr. Hewan Putri Jelita dan untuk ketiga Ahmad Bayu Aryawan silahkan dapat menghubungi panitia kepada Ibu Ian di 0858 8365 0994 selanjutnya kami memiliki informasi kegiatan webinar yang akan kami selenggarakan yakni Polri Teknik kelas seri ketiga yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 September 2021 dengan tema identifikasi dan pengendalian penyakit Newcastle Disease bersama Profesor Yuyan dan untuk selanjutnya Polri Indonesia Forum Series ke-20 pada tanggal 2 Oktober 2021 akan membahas mengenai keamanan pakan untuk kesehatan serta kesejahteraan hewan dan manusia jadi silakan Bapak Ibu untuk dapat registrasi melalui link yang telah disediakan selanjutnya kami pun ingin memberikan informasi mengenai kegiatan Seminar Nasional Perkumpulan Masyarakat Ilmu Perunggasan atau MITI dengan mengangkat tema mengenai mengatasi gejolak di industri perunggasan yang akan diselenggarakan secara daring pada tanggal 15 September 2021 nanti dan rangkaian seminar nasional ini pun terdapat pula sesi paper oral presentation maka dari itu kami mengundang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk mengikuti kegiatan tersebut selanjutnya selain aktif di seminar online kami pun memiliki kegiatan edukatif lainnya melalui sosial media Instagram kami at Poltri Indonesia silakan Bapak Ibu dan teman-teman untuk follow akun Instagram kami karena kami memberikan informasi update terkini seputar dunia perunggasan melalui Instagram dan setiap hari Rabu kami pun mengadakan ngopi atau ngobrol bareng Poltri Indonesia yang dilaksanakan setiap dua minggu sekali bersama para ahli di bidangnya dan untuk Rabu tanggal 8 September nanti kita akan ngobrol bareng bersama Dr. Insinyur Osfar Sofian MSJ ITU Asian Engineering selaku Ketua Umum Asosiasi Ahli Nutrisi dan Pakan Indonesia atau AINI yang akan membahas mengenai update terkini ilmu dan nutrisi unggas yang efisien selanjutnya untuk informasi majalah Poltri Indonesia edisi September telah terbit dan bisa didapatkan secara langsung dengan menghubungi Bapak Joko Sumarsono dengan nomor 0877-8012-0754 atau dapatkan pula majalah Poltri Indonesia melalui marketplace kami di Shopee dan Tokopedia dan dapatkan pula e-magazine kami di Gramedia Digital sebelum Poltri Indonesia forum series ke-19 ini ditutup tak lupa sekali lagi saya haturkan banyak terima kasih kepada para narasumber VIF seri ke-19 kali ini kepada Ibu Nur Hayatrizay Nudin dan kepada Bapak Dr. Muhammad Munawarroh MM dan Prof. Dr. Hewan Deni Novyana PhD dan terima kasih juga kami haturkan kepada pihak yang telah mendukung terselenggaranya Poltri Indonesia Forum series ke-19 ini yakni PT. Carunpokan Indonesia TBK dan PT. Sefa Animal Health Indonesia atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung mohon maaf jika masih ada kekurangan penyelenggaraan series ke-19 kali ini jalan-jalan di sore hari tak lupa membawa cemilan saya akhiri seminar hari ini mohon maaf bila terdapat kata yang kurang berkenan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah terima kasih Prof. Denino terima kasih Ibu dokter di tiket swan terima kasih dokter di malam pertamanya pria itu pun in left terima kasih Ibu Injaman terima kasih terima kasih Pak Prof. Denny terima kasih Pak Pak Bungun ya Pak Menawarro Inlif ya terima kasih Pak terima kasih Pak Terima kasih Pak Menawarro Prof. Denny Pak Ternudu Inlif Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Industri dan bisnis yang berhubungan dengan unggas semakin hari semakin meningkat eksistensinya mulai dari ternak sampai dengan hasil olahan makanan sebagai konsumsi sehari-hari Poltri Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah referensi bacaan yang senantiasa memberikan berbagai macam informasi terkini seputar dunia perunggasan poltri Indonesia telah hadir menemani masyarakat lebih dari 39 tahun poltri Indonesia pertama kali terbit pada tahun 1979 di Jakarta atas gagasan dari Margi Group dengan asosiasi GPPU Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas dan hingga kini poltri Indonesia mampu membuktikan eksistensinya dan selalu memberikan informasi yang terbaik akurat serta terpercaya untuk pembaca setia setiap bulan kami hadir dengan beragam topik menarik untuk memuaskan para pembaca dengan informasi terbaru seputar perkembangan industri perunggasan di tanah air dalam perkembangannya Poltri Indonesia juga memiliki unit bisnis lain yaitu bergerak dalam bidang event organizer yang menyediakan jasa untuk acara unggas penerbitan dan juga acara perusahaan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya setiap saatnya tim kami turun langsung ke lapangan untuk menemui narasumber dan menggali informasi yang nantinya akan kami hadirkan dalam majalah kami kantor redaksi Poltri Indonesia berpusat di Jakarta di sini seluruh proses pembuatan majalah berlangsung mulai dari menentukan ide diskusi desain hingga diputuskan sampai benar-benar layak terbit sampai akhirnya semuanya selesai dan siap untuk dicatat kemudian dapat dibaca oleh masyarakat perunggasan majalah Poltri Indonesia hadir di Gramedia dan TGA Bookstore di seluruh Pulau Jawa Lampung dan juga Bali di zaman yang sudah serba digital ini Poltri Indonesia juga turut mengikuti perkembangan tersebut selain majalah kami juga memberikan informasi kepada masyarakat melalui jaringan website milik kami dalam website ini pengunjung akan mendapatkan update informasi perunggasan terbaru secara cepat dan praktis sekali lagi industri dan bisnis perunggasan semakin berkembang dengan pesat Poltri Indonesia akan selalu senantiasa memayumi masyarakat dengan informasi-informasi yang kami hadirkan melalui majalah dan website kami dengan cepat akurat dan juga informatif Poltri Indonesia our world is Poltri selamat menikmati